Yang terasing jilid 12. Yaitulah yang aku cemaskan. Jika ayah menunggu saat purnama naik dan ternyata usaha itu gagal, maka penyelesaian yang dilakukannya adalah apa saja yang dapat dilakukan saat itu, dan yang barangkali tidak sesuai dengan keinginan ayah sendiri. Wiat sih tidak menyaut. Sebenarnya ia juga ingin kiai pucang tunggal mengambil sikap yang segera. Aku selalu dilarang oleh ayah jika aku ingin membuat perhitungan langsung berkata puranti. Wiat sih hanya dapat mengangguk-anggukan kepalanya. Aku akan berbicara sekali lagi berkata puranti kemudian. Aku akan mencobanya pula berkata Wiat sih, apapun tanggapan kakang pikatan, aku harus memberitahukan bahwa sebentar lagi bulan akan bulat di langit, dan masalah bendungan itu harus dipecahkan. Demikianlah, maka keduanya pun meninggalkan ladang jagung itu dan kembali menemui kiai pucang tunggal yang menunggu keduanya di tepian kali kuning, di bawah tebing yang curam tempat mereka biasa berlatih. Dengan singkat puranti menceritakan apa yang didengarnya dari perampok itu, sehingga dengan demikian kiai pucang tunggal mendapat kegambaran yang pasti tentang orang-orang yang mati terbunuh itu. Apakah ayah masih akan menunggu? Apa boleh buat puranti jawab payahnya, kita hanya menunggu beberapa hari saja. Bulan menjadi semakin bulat, dan sudah barang tentu semuanya harus diatur sebaik-baiknya. Puranti menarik nafas dalam-dalam. Tetapi kerja anak-anak muda sambisari menjadi semakin kendorki yaid, berkata Wiatsi. Usahakan agar mereka tetap melakukan tugasnya. Untunglah bahwa kami sempat menyingkirkan mayat-mayat itu. Jika tidak maka kerja itu pasti sudah terhenti sama sekali. Wiatsi menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar, bahwa itu adalah suatu tekanan agar ia mendengarkan pendapat kiai pucang tunggal. Demikianlah waktu yang pendek itu dilalui dengan penuh ketegangan. Namun demikian, dengan susah payah Wiatsi dan kesambi berusaha agar anak-anak muda sambisari tidak menjadi jemuh dan apalagi ketakutan. Meskipun ada juga satu-dua yang dengan berbagai macam alasan sudah tidak dapat bekerja sepenuhnya, namun betapapun lambatnya, kerja itu berjalan terus, dari hari ke hari dengan penuh ketegangan, kecemasan dan debar yang semakin keras memukul jantung mereka. Dalam pada itu, Wiatsi pun ternyata bekerja semakin keras di siang dan malam hari. Ia tidak mau ikut menyusut dalam kerja di bendungan, tetapi ia ingin juga mencapai kemajuan sejauh-jauhnya di bidang olah kanuragan. Ketika bulan sudah hampir bulat, maka sekali lagi Wiatsi menemui pikatan. Sekali lagi ia memperingatkan, bahwa menjelang purnama naik, hantu bertangan api menunggunya. Aku tidak peduli pada bendungan itu berkata pikatan, jika pada suatu saat aku akan membuat perhitungan dengan hantu bertangan api, aku melakukannya setelah purnama hai. Setelah bendungan itu dirusaknya, aku ingin menyelesaikan persoalanku tanpa menghubungkannya dengan siapapun dan dengan apapun. Bukan kau kakang, tetapi hantu itulah yang telah menghubungkan persoalan itu dengan bendungan yang belum selesai. Itu bukan urusanku. Jika kau memang mempunyai kemampuan berkelahi seperti yang pernah kau perlihatkan, kenapa tidak kau pertahankan bendunganmu? Oh, jadi kakang tidak berkeberatan jika akulah yang melawan hantu bertangan api? Apakah keberatanku, itu urusanmu? Jangan mengorbankan aku. Dada Wiatsi menjadi semakin panas. Dan kakaknya melanjutkan, jika kau ingin mendapat pujian dari seluruh rakyat sambisari, kau harus dapat melakukannya hingga selesai. Kau tidak perlu menjerumuskan aku untuk menjadi tumbal bendunganmu, karena kau menyangka bahwa jika aku sudah mati karena hantu bertangan api itu, ia tidak akan merusak bendunganmu. Tidak, tidak. Bukan maksudku. Tetapi aku mengharap bahwa kakang pikatan dapat membinasakan hantu bertangan api itu, sehingga bendungan itu tidak akan terganggu lagi. Omong kosong. Aku tidak peduli. Lakukanlah sendiri bersama dengan kawan-kawan kebanggaanmu itu. Bibir Wiatsi menjadi gemetar. Lalu katanya, jadi kau menghendaki begitu? Kau ingin akulah yang membunuh hantu bertangan api itu? Baiklah, tetapi kau jangan tersinggung karenanya. Kau jangan menganggap bahwa aku telah merendahkan kau, karena kau adalah saudaraku. Saudara tua dan apalagi saudara laki-laki. Persetan bentak pikatan, aku tidak peduli. Aku juga tidak peduli jika kau akan ditelan oleh hantu bertangan api itu hidup-hidup. Kau akan menyesal atas kesombonganmu. Tetapi aku tidak peduli, apakah kau akan menjadi debu karenanya? Kakang teriak Wiatsi. Pikatan tidak menghiraukannya. Ia pun kemudian menutup biliknya meskipun Wiatsi masih berdiri di depan pintu. Wiatsi tidak dapat menahan tangisnya yang meledak. Ia pun kemudian berlari-lari ke biliknya. Tidak seorang pun yang berani mendekatinya, karena ibunya tidak berada di rumah. Namun ketika langkah Wiatsi menjauh, pintu bilik pikatan terbuka sedikit. Sedikit saja, dan pikatan mengintai dari celah-celahnya. Terasa sesuatu bergejolak di hati anak muda itu. Setiap kali ia melihat Wiatsi menangis jika berselisih dengannya. Dan hampir setiap mereka berbicara tentang apapun, pembicaraan itu tentu akan berakhir dengan perselisihan. Pikatan menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia menutup pintu yang hanya terbuka setebal jari itu. Perlahan-lahan pula ia melangkah ke pembaringannya dan duduk sambil menyanggak kepalanya dengan tangan kirinya. Dalam pada itu, Wiatsi yang menangis di biliknya menggeretakan giginya sambil berkata kepada diri sendiri, Aku tidak akan memintanya lagi pergi ke bendungan. Akulah yang akan mewakilinya. Aku akan menyebut diriku pikatan. Jika orang itu tidak mau menganggap aku pikatan, aku akan mendahulunya Wiatsi meremas jari-jarinya pada rangka pembaringannya. Tetapi ia terkejut ketika ia mendengar derik bambu yang diremasnya itu menjadi remuk. Oh barulah Wiatsi menyadari, bahwa kemarahan yang meluap di hatinya telah membangkitkan tenaga cadangannya, sehingga jari-jarinya memiliki kekuatan wajarnya. Namun dengan demikian seakan-akan ia menemukan keyakinan dalam dirinya. Memang tidak ada jalan lain. Ia sendirilah yang harus melawan hantu bertangan api itu, seperti yang dikatakan oleh kakaknya. Akibatnya tentu akan lebih baik daripada jika puranti atau kiai pucang tunggal lah yang akan menanganinya bagi pikatan. Ternyata betapa kemarahan, kejengkelan dan kepepatan hati menyumbat dadanya, namun ia masih juga dapat membuat pertimbangan, kemungkinan yang paling baik bagi perasaan pikatan, dan selain itu, ia memang juga ingin mengatakan kepada pikatan, bahwa sebenarnya lah ia juga mampu melakukannya. Aku akan berbicara dengan para penjaga itu berkata Wiat Sih, jika hantu itu curang dan membawa beberapa orang kawan, biarlah para penjaga rgul itu membantuku, memberi kesempatan kepadaku untuk bertempur seorang lawan seorang dengan hantu bertangan api itu. Demikianlah, maka tekat itu sudah bulat. Ia harus mengatakannya kepada puranti dan kiai pucang tunggal. Tidak ada jalan lain yang harus dilakukannya dalam keadaan serupa itu. Ketika gelap malah mulai menyelubungi padukuhan di sekitar alas sambirata, maka Wiat Sih pun mendapatkan para penjaga yang masih belum naik ke pendapa. Mereka masih duduk di regol halaman rumahnya Isudati. Di jalan yang memujur di depan regol itu, kadang-kadang masih ada seorang dua orang yang berjalan tergesa-gesa. Mereka adalah orang-orang yang kemalaman di Pategalan menyiangi tanaman mereka. Kedua penjaga itu melihat metu Wiat Sih yang menjadi bendul dan kemerah-merahan. Dan mereka pun segera mengetahui bahwa Wiat Sih tentu baru saja menangis sehari-harian. Apakah kau bertengkar lagi Wiat Sih bertanya penjaga yang tinggi agak kekurus-kurusan. Wiat Sih menganggukan kepalanya. Tetapi ia bertanya, Dari mana kau tahu? Matamu menjadi redup sekali dan kemerah-merahan. Tanpa sesadarnya Wiat Sih mengusap matanya. Katanya, Kakang Pikatan selalu marah kepadaku. Sebaiknya kau tidak mendekatinya, atau jangan dibawa ia berbincang tentang apapun juga. Tetapi beberapa hari lagi Purnama naik. Aku sekedar memperingatkannya, bahwa kepentingan pokok dari hantu bertangan api itu adalah Kakang Pikatan. Dan aku berharap bahwa Kakang Pikatan dapat memusnahkannya, sehingga untuk selama-lamanya ia tidak akan mengganggu kita lagi. Kedua penjaga itu mengangguk-anggukan kepala Wiat. Tetapi salah seorang dari keduanya bertanya, Apakah menurut dugaanmu, Pikatan akan menang? Tentu. Dahulu Kakang Pikatan menang, maka sekarang pun Kakang Pikatan pasti akan menang. Jika orang itu sempat meningkatkan ilmunya, Kakang Pikatan pun sempat juga meskipun kini tangannya hanya sebelah. Kedua penjaga itu hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi Kakang Pikatan sama sekali tidak menghiraukannya, Wiat Sih berhenti sejenak, Lalu, karena itu aku sudah mengambil keputusan, bahwa akulah yang akan melawan hantu bertangan api itu. Kau kedua penjaga itu bertanya hampir berbareng. Wiat Sih menganggukkan kepalanya. Lalu katanya, Tetapi aku minta bantuanmu. Aku tidak minta kau ikut bertempur melawan hantu bertangan api. Biar aku sajalah yang akan menyelesaikannya. Jadi apa yang harus kami lakukan? Kau hanya sekedar mengawasi. Jika ada anak buah hantu bertangan api yang curang, cegahlah, sehingga aku mendapat kesempatan berperang tanding hingga selesai apapun akibatnya. Jika aku mati, kuburkan aku di sebelah bendungan, agar mayatku dapat menjadi tumbal pembuatan bendungan itu. Selanjutnya, hantu bertangan api tentu tidak ingin lagi merusak bendungan itu, karena ia akan berpendapat bahwa hal itu tidak akan ada gunanya lagi sepeninggalku. Apalagi bendungan, sedang kematianku tidak menggerakkan kakang pikatan untuk pergi ke bendungan itu. Ah, jangan berkata begitu, Yatsi. Kami tahu bahwakah selama ini telah berlatih mati-matian. Mudah-mudahan ilmumu meningkat semakin tinggi, dan kau dapat menyelesaikannya dengan baik. Tentu tidak seorang pun mengharap agar dirinya terbunuh di dalam perkelahian. Tetapi jika itu terjadi, apa boleh buat? Jangan lupakan pesanku itu. Jangan begitu, Tentu ibumu akan sangat bersedih sahut salah seorang dari kedua penjaga itu, kenapa kita tidak menghadapi bersama-sama. Mungkin kau dan kami berdua dapat melawan hantu bertangan api itu, sedang kawan-kawannya, kita serahkan kepada anak-anak muda sambisari. Jika sejak sekarang mereka berlatih, maka mereka tentu akan dapat mengatasinya. Sejak sekarang bertanya, Hitunglah, berapa hari lagi purnama akan naik. Kau sangka, kita dapat berlatih dalam 4-5 hari saja dan sudah cukup untuk melawan gerombolan hantu bertangan api? Meskipun seandainya anak-anak muda sambisari ada yang berani melakukannya, namun korbannya tentu terlampau banyak. Kedua penjaga itu tidak dapat mengatasinya lagi. Memang mengerikan sekali jika di tepian itu berserahkan mayat anak-anak muda sambisari. Dengan demikian, maka setiap orang pasti akan menyalahkan wiat sih dan kesambi yang dengan sepenuh hati berusaha membawa semua anak-anak muda sambisari untuk bekerja di tepian membuat bendungan itu. Dengan demikian, maka bendungan itu akan terhenti karena tidak seorang pun lagi yang berani dan yang boleh turun ke tepian kali kuning. Orang-orang tua yang sejak semula sudah ragu-ragu akan menyebutnya sebagai bencana karena anak-anak muda sambisari tidak menghormati lagi dan yang peri perayangan yang menunggui kali kuning dan alas sambi rata. Sedang orang-orang kaya akan mengangguk-anggukan kepalanya karena usaha yang dapat menutup kemungkinan untuk memeras lebih banyak lagi telah lenyap bersama, lenyapnya beberapa nyawa anak-anak muda sambisari. Dan kesulitan semacam itu harus diatasi oleh Wiat Si. Pikatan sama sekali tidak mau mengetahuinya. Ia masih saja acuh tidak acuh dan membiarkan adiknya, seorang gadis yang masih sangat muda itu menghadapi persoalan itu. Para penjaga itu hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Bagaimana? Kalian belum menjawab permintaanku. Apakah kalian bersedia turun ke tepian di saat Purnama naik? Tentu Wiat Si jawab mereka bersamaan. Jika terjadi apa-apa dengan kalian, maka biarlah keluarga kalian tidak menderita. Sebelum Purnama naik, aku akan mengusahakan usahamu untuk beberapa bulan dan sedikit bekal bagi keluargamu. Ah, itu tidak perlu Wiat Si. Katakanlah bahwa tugas yang kau bebankan kali ini bukannya tugas pribadi. Bukan karena aku berkelahi untuk melindungi rumah ini dan harta kekayaanmu. Tetapi jika itu yang kau maksud, maka aku telah berbuat untuk banyak orang, dan itu atas kesadaranku sendiri. Aku berterima kasih atas perhatianmu terhadap keluargaku. Tetapi sekali-sekali ada baiknya aku berbuat untuk banyak orang tanpa pamrih. Dan jika kesempatan itu terbuka, aku akan melakukannya. Namun sudah barang tentu, seperti yang kau katakan, aku tidak ingin terbunuh di dalam perkelahian. Tetapi jika itu terjadi, apa boleh buat? Wiat Si menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian dengan nada yang dalam, terima kasih. Tetapi sebenarnya kalian tidak bersangkut paut dengan hantu bertangan api itu. Kedua orang itu memandang Wiat Si dengan tajamnya. Yang seorang kemudian berkata, setiap orang tentu bersangkut paut atas kejahatan yang dilakukan oleh siapapun. Terima kasih berkata Wiat Si sekali lagi, pada saatnya aku akan membawamu ketepian. Pada saat purnama naik nanti. Karena hari itu adalah batas terakhir yang diberikan oleh hantu bertangan api. Jika saat itu kakang pikatan tidak datang, maka bendungan itu akan dirusaknya. Dan tentu aku tidak akan membiarkannya. Kedua orang itu mengangguk-anggukan kepalanya. Yang kekurus-kurusan berkata, kami akan menyediakan senjata kami yang paling baik. Demikianlah Wiat Si dengan Haru meninggalkan kedua penjaga regolnya. Ternyata mereka bukan orang-orang upahan yang hanya berbuat sesuatu dengan imbalan uang. Ternyata di samping bekerja untuk mendapatkan sesuatu penasi, mereka pun mempunyai tanggung jawab yang utuh terhadap lingkungan hidupnya. Jika orang-orang kaya berusaha menghancurkan lingkungan mereka untuk menambah kekayaan sendiri, maka kedua orang itu, meskipun hidupnya dalam kesulitan, namun mereka tidak membiarkan lingkungannya lebih menderita lagi. Dan yang dapat diberikannya untuk lingkungannya itu, hanyalah tenaganya, karena ia tidak mempunyai lebih dari itu. Sepeninggal Wiat Si maka kedua orang itu pun kemudian pergi ke tempat yang sepi di halaman samping. Mereka ternyata masih ingin juga mencoba apakah mereka dapat meningkatkan meskipun hanya setitik ilmu mereka untuk menghadapi bahaya yang sebenarnya akan mereka hadapi. Besok kita minta Wiat Si memberikan waktu semalam suntuk untuk kita. Jika ia masih bersedia, malam-malam berikutnya pula, kemudian kita beristirahat semalam, karena malam berikutnya lagi adalah saat Purnama naik berkata salah seorang dari kedua orang itu. Kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Ia sadar bahwa dua malam tidak begitu berarti. Tetapi setidak-tidaknya yang telah terlupakan dapat digalinya kembali dan di dalam keadaan yang gawat akan dapat membantu melindungi mereka dari lawan-lawannya. Malam itu, Wiat Si sendiri pergi menemui Puranti disampaikannya apa yang dikatakan oleh pikatan. Dan dikatakannya pula tekat yang sudah diputuskannya di dalam hati. Akulah gantinya kakang pikatan. Itu adalah suatu care penyelesaian yang lebih baik berkata Wiat Si. Jangan kau Wiat Si berkata Puranti, lebih baik aku yang langsung menyelesaikannya, karena ia mempunyai persoalan tersendiri dengan aku. Tetapi itu akan membuat kakang pikatan semakin terasing di dalam dunianya yang sempit itu. Jika aku yang menghadapinya, apapun akibatnya, ia tidak akan dapat berbuat apa-apa, karena ia sendiri sudah menyuruh aku melawan sendiri. Puranti masih akan menjawab, tetapi Kiai Pucang Tunggal lah yang mendahului, kita akan menunggu sampai perkembangan terakhir. Kedua gadis itu saling berpandangan sejenak. Namun mereka tidak mengatakan sesuatu lagi. Hanya kepala mereka sajalah yang kemudian tertunduk lesu. Wiat Si dan Puranti berkata Kiai Pucang Tunggal, aku sudah mendapatkan suatu gambaran penyelesaian yang dapat kalian tempuh. Aku masih tinggal mematangkannya saja. Malam ini aku akan melihat lagi kebendungan itu, apa saja yang dilakukan oleh hantu bertangan api di sana. Yang dapat dilakukan oleh kedua gadis itu hanyalah menganggukan kepalanya. Karena itu, marilah kita pergi. Kalian berdua dapat berlatih, sedang aku akan melihat apa saja yang terjadi di bendungan. Baiklah ayah jawab Puranti. Hati-hatilah, setiap saat kau tanpa disengaja dapat bertemu dengan bencana itu. Jika kalian tidak mempunyai jalan lain, kalian dapat mengatasinya sesuai dengan perkembangan keadaan. Tetapi jika mungkin kalian harus menghindari dan menunggu sampai saatnya Purnaman naik. Demikianlah, Kiai Pucang Tunggal meninggalkan kedua gadis itu. Sejenak keduanya masih berada di halaman belakang rumah Wiyatsi. Sebelum mereka pergi, diam-diam mereka dapat juga melihat kedua penjaga Rgul itu berlatih. Agaknya sudah cukup untuk mengikat pengikut-pengikut hantu bertangan api itu di dalam perkelahian tanpa membahayakan jiwa mereka sendiri. Karena menurut penilaian ku, di dalam gerombolan hantu bertangan api itu, tidak ada orang yang memiliki ilmu mendekati hantu itu sendiri, dan ternyata pula bahwa seorang kepercayaannya telah terbunuh di tepian melawan perampok-perampok kecil kawan-kawan Jabertet berkata Puranti kemudian. Tetapi kita tidak tahu, berapakah sebenarnya kawan hantu itu? Mungkin tidak hanya satu dua, tetapi sepuluh atau lebih. Kau dapat membawa anak-anak muda sambisari ke bendungan pada saat purnama naik Wilyatsi dan mengumpankan mereka? Mereka akan menjadi semacam batang ilalang yang ditebas dengan mudahnya. Tentu tidak semudah itu. Kita tidak akan membiarkan mereka terbunuh. Bukankah selain kedua penjaga Rgulmu itu, kita juga bertiga. Jika salah seorang dari kita harus berkelahi menghadapi hantu itu sendiri, bukankah dua orang dari kita akan dapat melindungi anak-anak itu? Jika kita minta mereka keluar malam itu, semata metu untuk memaksa mereka di hari-hari berikutnya mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang serupa. Wilyatsi mengangguk-anggukan kepalanya. Aku mengerti maksudmu. Demikianlah, maka kedua gadis itu pun kemudian meninggalkan halaman rumah Wilyatsi dan pergi ke tepian yang dilindungi oleh tebing yang dalam. Seperti biasa mereka berlatih sebaik-baiknya. Dan bahkan hampir semalam suntuk. Di saat-saat terakhir itu, terutama Wilyatsi ingin meyakinkan dirinya, bahwa ia tidak akan mati dibunuh oleh hantu bertangan api. Lewat tengah malam, Kiai Pucang Tunggal pun menyusul mereka berdua, setelah ia berhasil melihat dari kejauhan apa saja yang dilakukan oleh hantu bertangan api itu. Sepeninggal pengiringnya yang seorang itu, kini ia selalu membawa dua orang bersamanya berkata Kiai Pucang Tunggal. Kedua gadis itu mengangguk-anggukan kepalanya. Hantu bertangan api tampaknya memang sudah gelisah. Empat malam lagi purnama akan naik. Waktu yang diberikan kepada pikatan itu sebenarnya cukup longgar tetapi sampai empat hari dari batas waktu yang ditentukan, pikatan sama sekali tidak menampakkan diri berkata Kiai Pucang Tunggal. Apakah kira-kira yang akan dilakukan bertanya Wilyatsi? Menilik sikapnya yang gelisah, maka jika pikatan tidak datang pada saat purnama naik, ia akan benar-benar merusak bendungan itu. Aku sudah melihat ketiga orang itu mulai mengguncang timbunan berunjung di tepian. Bahkan mereka agaknya sedang mengamat-amati tali temali yang mengikat berunjung-berunjung yang sudah diturunkan ke dalam air. Benar-benar hantu tidak tahu diri geram Wilyatsi, bendungan itu bukan bendunganku. Bukan bendungan pikatan. Tetapi sampai hati juga hantu itu menjadikan bendungan itu sebagai taruhan. Ia memang harus dibunuh Kiai. Hantu itu memang harus dibunuh saja. Tinggal empat malam lagi setelah malam ini Wilyatsi. Ya jawab Wilyatsi, empat malam lagi. Hantu itu yang binasa, atau aku yang akan berkubur di bendungan itu. Ah dasah puranti, jangan berkata begitu. Kau masih sangat muda. Itu adalah tanggung jawab yang harus aku pikul. Kiai Pucang tunggal menarik nafas dalam-dalam. Katanya, mudah-mudahan aku berhasil. Empat malam lagi. Kedua gadis itu memandanginya. Sorot matanya memancarkan kegelisahan hati. Sebenarnya mereka tidak sabar menunggu, apa saja yang akan dilakukan oleh Kiai Pucang tunggal empat malam lagi. Dan jika itu gagal, maka bencana yang mengerikan akan terjadi. Mayat anak-anak muda Sambisari atau Wilyatsi sendiri harus menjadi tumbal karena kekerasan hatinya. Di hari-hari berikutnya, Wilyatsi tampak semakin murung. Sedang anak-anak muda Sambisari yang sedang berada di bendungan pun tampak menjadi semakin gelisah. Bahkan satu-dua orang sudah kehilangan gairah sama sekali. Dengan nada yang datar mereka membicarakan kemungkinan yang dapat terjadi pada saat purnama naik nanti. Kenapa kita menjadi berputus asa berkata ke Sambisari kepada mereka, jika pada saat itu pikatan benar-benar tidak datang maka kitalah yang wajib mempertahankan bendungan ini? Kita harus berkelahi bertanya salah seorang dari anak-anak muda itu. Apa boleh buat? Tetapi, cerita tentang pertempuran di tepian ini? Bukan saja kita, tetapi perampok-perampok itu pun terbunuh oleh orang yang sedang menunggu pikatan itu. Kita tidak melihat sesosok mayat pun di sini. Tentu sudah disingkirkan. Siapa yang menyingkirkannya? Orang yang menunggu pikatan itu? Mustahil. Ia tidak akan membuang waktu dan tenaga untuk melakukannya. Atau perampok yang terlepas dari kematian itu? Itu pun, mustahil. Ia pasti melarikan diri secepat-cepat dapat dilakukannya. Jadi kau tidak percaya kepada berita itu? Bukan tidak percaya jawab ke Sambi, tetapi aku heran, bahwa tidak sesosok mayat pun yang kita temui di tepian ini, hanya sebuah parang, itu pun jika dugaan kita benar. Anak-anak muda Sambisari itu mengangguk-anggukan kepalanya. Mereka memang tidak melihat bukti apapun tentang perkelahian yang kabarnya terjadi dengan dasyatnya di tepian ini, dan beberapa orang perambok terbunuh karenanya. Dalam pada itu, selagi anak-anak muda itu beristirahat di siang hari, Wiat sih sempat berkata kepada ke Sambi, kalianlah yang harus mempertahankan bendungan ini jika kakang pikatan tidak akan datang. Bukankah kalian laki-laki? Ke Sambi menarik nafas dalam-dalam. Kemudian, setiap kali ia mempersoalkan bendungan itu dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dengan kawan-kawannya ia selalu berkata, Bukankah kalian laki-laki? Betapa kejutnya hati anak-anak muda di Sambisari. Namun di antara mereka, ada juga beberapa orang yang berhati jantan. Meskipun selama ini mereka tidak pernah menunjukkan kemampuan dalam persoalan yang keras dan mempergunakan kekerasan itu, namun mereka bersedia bersama-sama dengan beberapa orang kawannya untuk menunggui bendungan itu. Kekuatan orang tentu terbatas juga berkata salah seorang dari mereka, jika kita lawan mereka dalam jumlah yang banyak, tentu kita akan berhasil menguasainya juga. Kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Namun demikian mereka masih saja selalu dibayangi oleh kecemasan dan kegelisahan. Orang yang menantang pikatan itu tentu orang yang telah benar-benar mempersiapkan dirinya. Meskipun demikian, mereka merasa dipanggil oleh rasa tanggung jawab atas keselamatan bendungan yang akan dapat menjadi lambang kesuburan kampung halaman mereka. Di malam yang kemudian menyelubungi sambisari, Wiatsih berada di kebun rumahnya bersama kedua penjaga regolnya. Mereka berlatih bersama-sama untuk mengungkapkan kembali kemampuan yang barangkali agak terselip karena mereka jarang sekali mempergunakannya. Tetapi aku tidak dapat terlalu lama berkata Wiatsih kepada mereka. Kenapa? Aku mempunyai janji. Aku harus menepati janji itu. Tetapi dengan sedikit ungkapan dalam latihan ini, kalian akan dapat membuka sendiri kemungkinan-kemungkinan selanjutnya. Besok di ujung malam begini, aku dapat mengawani melagi. Demikian juga malam berikutnya. Sedang malam yang menjelang adalah malam di saat purnama naik. Kita akan berada di bendungan itu bersama-sama dengan beberapa orang anak sambisari. Apakah anak-anak itu sudah pernah belajar memergunakan senjata? Wiatsih menggelengkan kepalanya dengan nada yang dalam ia berkata, Belum. Itulah yang membuat aku cemas. Tetapi dengan kalian berdua dan aku sendiri, Mudah-mudahan semua kesulitan dapat diatasi jika hantu bertangan api itu membawa beberapa orang kawan. Kedua penjaga rgul itu mengangguk-anggukan kepala. Tetapi sebenarnya mereka pun dirambati pula oleh perasaan cemas. Bagi diri mereka. Masing-masing, dan juga bagi anak-anak sambisari. Apakah kami berdua akan dapat berbuat lebih banyak dari perampok-perampok yang menurut cerita orang banyak itu dapat dibinasakan oleh hantu bertangan api? Apakah di dalam pertempuran itu nanti, Anak-anak sambisari tidak akan menjadi seperti ilalang yang ditebas dengan parang yang sangat tajam? Pertanyaan itu memang selalu mengganggu kedua penjaga rgul itu. Namun seperti dapat membaca perasaan kedua penjaga itu, Wiatsi berkata, Kalian tentu jauh lebih baik dari para perampok kecil yang terbunuh itu. Perampok-perampok itu tentu tidak lebih dari perampok-perampok yang pernah memasuki halaman rumah ini. Sedang perampok anak buah hantu bertangan api itu pun tidak perlu disegani. Yang mempunyai kelebihan di dalam olah kanuragan hanyalah sekedar hantu bertangan api itu sendiri. Sedang orang-orangnya hampir tidak ada berdaya dengan perampok-perampok kecil itu saja para penjaga itu menarik nafas dalam-dalam. Dalam pada itu, setelah mereka berlatih cukup lama, maka Wiatsi pun meninggalkan mereka untuk menemui Puranti yang memang sudah menunggunya. Bersama Puranti dan Kiai Pucang Tunggal, Wiatsi masih berusaha memergunakan waktu yang sebaik-baiknya. Meskipun tinggal ada waktu dua malam. Tetapi yang dua malam itu dipergunakan oleh Wiatsi untuk meyakinkan tenaga cadangannya bersama Puranti. Kau memang mengagumkan berkata Puranti meskipun waktu yang kau pergunakan untuk mempelajari ilmu ini terhitung pendek, namun kau kini memiliki kemampuan yang luar biasa. Agaknya ayah telah menemukan Kara yang sebaik-baiknya untuk menempa murid-muridnya. Gadis itu adalah muridmu berkata Kiai Pucang Tunggal. Oh, aku tidak ingat lagi. Wiatsi tidak pantas menjadi muridku karena ilmunya yang hampir menyamai ilmuku sendiri dalam waktu yang sangat singkat. Berkata Puranti, ketika aku mulai mempelajari ilmu ini untuk mencapai tingkat yang sama seperti Wiatsi sekarang, aku memergunakan waktu lima kali lebih lama. Ah Wiatsi berdesah. Sudahlah potong Kiai Pucang Tunggal, berlatih sajalah terus. Memang dalam waktu yang pendek, tetapi dengan niat yang bulat, akan banyaklah yang dapat dicapainya Kiai Pucang Tunggal berhenti sejenak, lalu, tetapi tinggallah kalian di sini. Aku akan melihat hantu bertangan api itu sebentar. Kedua gadis itu menganggukan kepalanya. Dan Puranti pun kemudian berkata, seharusnya ayah sudah dapat menentukan care yang ayah katakan itu. Mudah-mudahan setelah aku melihat hantu itu sekali lagi. Demikianlah maka Kiai Pucang Tunggal pun kemudian pergi meninggalkan kedua gadis yang sedang berlatih itu. Ia pergi ke bendungan untuk melihat sejenak, apakah hantu bertangan api ada di bendungan. Dendamnya membara sampai ke ubun-ubunnya berkata Kiai Pucang Tunggal kepada diri sendiri ketika hantu bertangan api itu masih berjalan mondar-mandir di dalam cahaya bulan yang hampir bulat bersama dua orang pengiringnya. Ia tidak akan datang terdengar salah seorang dari kedua pengiringnya itu berkata. Persetan hantu itu menggeram, jika saat purnama naik ia benar-benar tidak datang, maka aku akan memecahkan bendungan ini. Anak-anak muda sambisajalah yang kemudian akan melepaskan dendamku kepada pikatan. Atau, di dalam kesempatan lain aku harus membunuhnya. Sebaiknya kita datang saja ke rumahnya. Aku menunggu sampai saat purnama naik. Dan aku akan merusak bendungan ini lebih dahulu sebelum aku merusak tubuh pikatan yang memang sudah cacat itu. Tetapi malam ini ia tidak akan datang. Masih ada tiga malam lagi, setelah malam ini geram hantu bertangan api rasa-rasanya aku sudah tidak sabar lagi. Kawan-kawannya tidak menyahut lagi. Ketika hantu itu kemudian berjalan hilir mudik pula, maka kawan-kawannya itu pun duduk di atas sebuah berunjung yang sudah diisi dengan batu, tetapi belum sempat diturunkan ke dalam air. Kiai Pucang Tunggal tidak menunggu mereka lebih lama lagi. Dengan hati-hati ia meninggalkan tanggul di atas tebing itu, tetapi ia tidak segera kembali ke tempat puranti dan wiatsih berlatih. Aku ingin meyakinkan diri tentang pikatan sebelum rencana ini aku cobakan berkata Kiai Pucang Tunggal di dalam hati. Ternyata bahwa ia sempat juga melihat pikatan berlatih seorang diri. Tetapi benar-benar meyakinkan. Jika pikatan itu kemudian bersedia melawan hantu bertangan api, maka ia mempunyai kesempatan yang baik. Setidak-tidaknya pikatan akan dapat mengimbangi kemampuan hantu bertangan api. Bahkan pikatan masih mempunyai kelebihan. Justru karena tangannya cacat, maka gerak kakinya menjadi semakin lincah. Namun demikian, jika hantu bertangan api mempergunakan senjata rangkap, maka itu akan merupakan suatu kelemahan bagi pikatan yang harus diisi dengan kecepatan gerak tangan kirinya dan terutama adalah kakinya. Baru setelah ia yakin, maka Kiai Pucang Tunggal itu pun kembali mendapatkan kedua gadis yang juga sedang berlatih dengan tekunnya. Hampir tidak ada selisihnya berkata Kiai Pucang Tunggal di dalam hati ketika ia melihat Wiat Si berlatih melawan Puranti, tetapi Puranti mempunyai kesempurnaan yang lebih baik di dalam penyaluran tenaga cadangan dan penyesuaian diri yang masak terhadap kekuatan alam di sekitarnya, justru yang sudah disediakan bagi manusia. Namun sambil menarik nafas dalam-dalam Kiai Pucang Tunggal berkata kepada diri sendiri, tetapi disitulah letak puncak dari ilmu ini. Meskipun di dalam tata gerak lahiriah keduanya hampir tidak ada selisihnya, tetapi di dalam pengetrapan yang sebenarnya Wiat Si masih harus banyak berlatih. Namun demikian, apabila terpaksa sekali, Wiat Si pasti akan mampu dihadapkan kepada hantu bertangan api itu. Dengan demikian maka Kiai Pucang Tunggal sudah sampai pada suatu kepastian, dan menganggap bahwa sudah sampai waktunya untuk mengatakan rencananya kepada kedua gadis itu. Karena itu, ketika ia sudah benar-benar yakin, maka ia pun segera turun ke tebing mendapatkan Puranti dan Wiat Si, yang kemudian berhenti pula berlatih. Aku sudah siap dengan rencana itu berkata Kiai Pucang Tunggal. Purantilah yang tidak sabar. Dengan serta merta ia bertanya apakah rencana itu ayah? Kiai Pucang Tunggal menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, duduklah. Kita berbicara dengan tenang, agar kita dapat menilai setiap persoalan sehari-harinya. Kedua gadis itu menjadi berdebar-debar. Tetapi mereka pun kemudian duduk di atas sebuah batu berhadapan dengan Kiai Pucang Tunggal. Dengan hati-hati Kiai Pucang Tunggal mengatakan rencananya. Dipilihnya kata-kata yang tidak menyakitkan hati dan mengejutkan. Orang tua itu sadar, betapa kerasnya hati kedua gadis itu. Puranti dan Wiat Si mendengarkan setiap kata dengan bersungguh-sungguh. Tetapi kerut-merut dikening mereka semakin lama menjadi semakin dalam. Sehingga sebelum Kiai Pucang Tunggal selesai sama sekali, Puranti telah memotongnya, tidak ayah. Tidak dengan care itu. Aku tidak mau. Ayahnya mengerutkan keningnya pula. Sejenak dipandanginya wajah Puranti yang menjadi suram. Puranti berkata Kiai Pucang Tunggal, jangan memandang hidup ini hanya sesaat. Kau mungkin dapat membanggakan dirimu dengan membunuh hantu bertangan api. Tetapi sepekan, sebulan dan untuk bertahun-tahun lamanya hatimu akan menjadi kering. Apakah hal itu sudah kau perhitungkan? Aku tidak memerlukan orang lain di dalam hidupku selain ayah. Selagi ayah masih tetap menganggap aku sebagai anak, maka aku tidak memerlukan apapun. Tetapi pada saatnya aku akan mati Puranti. Mungkin karena petualangan yang masih saja aku lakukan, karena seperti sudah aku katakan, bahwa tidak ada seorangpun manusia yang seutuhnya sempurna. Yang sempurna hanyalah yang menjadikan kita semua. Itulah sebabnya, pada suatu saat kematian itu pasti tidak akan dapat kita hindari lagi Kiai Pucang Tunggal berhenti sejenak. Lalu, tetapi seandainya aku berhasil menggulingkan diri dari dendam yang pernah aku nyalakan di hati orang lain, maka akan datang juga niat itu menjemputku. Puranti menundukkan kepalanya. Dalam pada itu, Wiat Sih ternyata berpenderian lain. Dipandanginya wajah Puranti yang suam itu. Perlahan-lahan ia bergeser mendekatinya. Kemudian seperti Kiai Pucang Tunggal, maka dengan hati-hati ia berbisik. Puranti, pertimbangkanlah baik-baik. Ah Puranti memutar tubuhnya, tentu kase pendapat dengan ayah, karena kau tidak merasakan, betapa sakitnya hati ini. Tentu tidak seorangpun, yang bersedia dihinakan dan direndahkan. Aku masih mempunyai harga diri. Kau dapat melupakannya Puranti berkata ayahnya, meskipun aku tahu bahwa itu akan sangat sulit dilakukannya. Tetapi kau harus menyadari bahwa yang terjadi sampai kini, bukannya sikap yang sewajarnya, tetapi dipengaruhi oleh kejutan jiwa yang tidak tertanggungkan. Karena itu, kau yang tidak mengalami cidra jasmaniah, sebenarnya tidak perlu ikut mengalami goncangan perasaan sehingga kau perlu mempertahankan harga dirimu dan bahkan mencari saluran untuk menunjukkan kelebihanmu. Ayah wajah Puranti menjadi merah. Tetapi tiba-tiba saja Wiat Sih memeluknya sambil berkata, Puranti, mungkin aku lebih muda daripadamu, sehingga pertimbanganku tidak cukup masak bagiku. Tetapi aku harap kau dapat menerimanya. Aku akan berbahagia sekali jika kita tidak terlampau dikungkung oleh harga diri kita masing-masing. Aku juga tidak meskipun kakang pikatan masih akan memaki-maki aku setiap hari. Puranti tidak menghiraukannya sama sekali. Bahkan ia beringsut menjauh. Namun tiba-tiba terasa sesuatu menyentuh perasaannya ketika setitik air jatuh di lengannya, air matu Wiat Sih. Kau mau mendengar Puranti suara Wiat Sih mulai menjadi serak. Jangan cengeng Puranti memotong. Tetapi suaranya pun sudah berbeda. Dalam keadaan yang tidak dapat dihindari lagi, maka hati seorang gadis akan tersentuh oleh lembutnya titik air mata. Sejenak mereka terdiam. Namun Wiat Sih tidak lagi dapat menahan isaknya. Bahkan kemudian ia berkata, Puranti, pada dasarnya aku memang seorang gadis yang cengeng. Tetapi aku minta kepadamu, pertimbangkanlah setiap kata Kiai Pucang Tunggal sebaik-baiknya. Puranti tidak menjawab. Tetapi matanya pun menjadi panas. Namun ia tidak mau menitikan air matu seperti Wiat Sih. Karena itu maka ia pun segera berdiri sehingga tangan Wiat Sih pun terlepas. Dengan langkah yang tegang Puranti berjalan hilir mudik. Lehernya terasa pepat karena ia bertahan untuk tidak menangis. Kiai Pucang Tunggal dan Wiat Sih sama sekali tidak menegurnya. Dibiarkannya saja Puranti berusaha menguasai dirinya sendiri. Namun sejenak kemudian dengan lemahnya gadis itu duduk pula di atas batu. Kepalanya menunduk dalam-dalam. Dan terdengarlah suaranya parau, aku akan melakukannya ayah. Sekilas cahaya kegembiraan memantul di matu Kiai Pucang Tunggal. Namun ia masih harus berdiam diri ketika ia melihat Wiat Sih sekali lagi memeluk Puranti seperti memeluk kakak kandung yang telah lama hilang daripadanya, walaupun ia harus bertahan agar tangisnya tidak meledak. Beberapa saat lamanya mereka saling berdiam diri, sehingga tepian di bawah tebing yang curam itu bagaikan dicengkam oleh kesenyapan yang tajam. Hanya desir air yang mengalir di sela-sela bebatuan sajalah yang terdengar gemedecik dalam mirama yang ajek. Sepi malam itu pun kemudian dipecahkan oleh desah nafas Kiai Pucang Tunggal. Perlahan-lahan ia berdiri dan berkata, Terima kasih Puranti. Dalam keadaan yang tidak memaksa sekali, biarlah pikatan yang mengakhiri persoalannya sendiri. Mudah-mudahan ia mau pergi ke bendungan. Dan agaknya aku masih mengharapkannya. Puranti tidak menyaut. Tetapi perlahan-lahan pula kepalanya menunduk. Ia tidak dapat ingkar dari perasaannya sendiri, dan ia tidak dapat lari dari sifat-sifatnya. Sebagai seorang gadis betapapun keras hatinya. Karena itulah matanya pun menjadi panas pula. Aku bukan gadis cengeng seperti wiat sih ia mengeram di dalam hatinya. Karena itulah maka ia bertahan sejauh-jauh dapat dilakukan, meskipun terasa pelupuknya menjadi basah, dan terasa pula sesuatu menyangkut di kerongkongan. Sejenak kemudian maka mereka pun sudah merasa cukup membicarakan persoalan yang harus mereka lakukan kemudian, apalagi malah menjadi semakin larut mendekati fajar yang segera akan pecah di timur. Aku akan pulang berkata wiat sih, besok aku akan berlatih lagi. Bagaimanapun juga, aku harus menyiapkan diri, jika terpaksa aku harus mengganti kedudukan kakang pikatan. Kiai Pucang tunggal menarik nafas. Tetapi ia tidak membantahnya. Bahkan kemudian ia mengangguk sambil berkata, Baiklah wiat sih. Besok kami pun akan datang seperti biasa. Aku akan memenuhi permintaan para penjaga rego lebih dahulu. Baru tengah malam kita akan pergi ke tepian ini. Baiklah. Tetapi jagalah badanmu. Betapapun niatmu membakar dada, namun kemampuan jasmaniyahmu sangat terbatas seperti kodratnya. Karena itu, cobalah beristirahat di siang hari, agar kau menjadi tetap segar sampai saat purnaman naik. Bukan sebaliknya. Sebelumnya kau telah berusaha mati-matian, namun pada saatnya, kekuatan jasmaniyahmu menjadi terus teranpa kau kehendaki. Wiat sih menganggukan kepalanya. Perlahan-lahan ia menjawab, Baik Kiai. Aku akan tetap menyadari betapa terbatasnya kemampuan kita, manusia yang kecil ini. Demikianlah maka mereka pun kemudian meninggalkan tepian, wiat sih dengan tergesa-gesa segera kembali pulang. Ia ingin mendahului kakaknya, tikatan. Apalagi sesuai dengan pesan Kiai Pucang Tunggal, ia harus juga mengingat kemampuan jasmaniyahnya. Karena itu, ia masih berusaha untuk tidur barang sekejap. Jika siang hari masih ada kesempatan, alangkah baiknya. Tetapi di siang hari ia harus berada di bendungan dan bekerja bersama-sama dengan anak muda Sambisari dalam suasana yang gelisah. Apalagi mereka merasa semakin dekat dengan saat Purnama naik. Saat yang sama sekali tidak mereka harapkan. Ketika wiat sih di pagi hari sampai ke bendungan rasa-rasanya bendungan itu masih sepi. Baru satu-dua orang anak muda yang duduk dengan lesu di atas batu-batu yang masih belum dimasukkan ke dalam berunjung-berunjung yang masih tertimbun. Manakah yang lain bertanya wiat sih? Kesambi yang ada di antara mereka menjawab, sebentar lagi mereka akan segera datang. Wiat sih menarik nafas dalam-dalam. Ia adalah seorang gadis yang pertama datang. Agaknya gadis-gadis pun menjadi ketakutan dan ragu-ragu untuk datang ke tepian. Tetapi ketika matahari semakin tinggi ada juga beberapa anak muda yang datang, meskipun tidak sebanyak biasanya. Gadis-gadis pun tidak menuruni tanggul sambil tersenyum-senyum. Tetapi wajah-wajah itu menjadi buram dan berkerut-merut. Meskipun demikian, kerja itu mereka lanjutkan juga. Dengan tenaga yang ada mereka mengisi berunjung-berunjung bambu. Tetapi mereka tidak menurunkannya ke dalam air. Meskipun demikian, namun kesambi dan wiat sih tidak dapat memaksa anak-anak muda sambisari dan gadis-gadisnya untuk bekerja seperti biasanya. Mereka menyadari bahwa mereka dibayangi oleh ketakutan yang belum pernah mereka alami. Anak-anak yang jumlahnya tidak sebanyak hari-hari yang lewat itu pun pulang sebelum matahari hingga di punggung bukit seperti biasanya. Mereka menjadi cepat lesu dan seakan-akan tenaga mereka pun cepat terkuras habis. Namun dengan demikian, wiat sih masih mendapat kesempatan untuk beristirahat. Di sore hari menjelang senja ia berbaring di pembaringannya. Mereka deka apakah yang kira-kira akan terjadi pada saat purnaman naik. Ibunya yang hampir tidak pernah melihat wiat sih berada di pembaringan menjelang sore hari menjadi berdebar-debar. Perlahan-lahan ia membuka pintu bilik itu dan perlahan-lahan pula ia melangkah masuk. Ibu wiat sih pun kemudian bangkit dan duduk di bibir pembaringannya. Apakah kak sakit wiat sih bertanya ibunya? Tidak ibu, kenapa? Kau berbaring di saat begini? Oh wiat sih mencoba tersenyum. Lalu katanya, aku memang lelah sekali. Tetapi aku tidak sakit. Hari ini kita bekerja lebih keras di tepian ibu. Ada beberapa orang kawan yang karena sesuatu hal tidak dapat ikut masak bagi anak-anak muda yang mengerjakan bendungan itu, sehingga aku menjadi lelah sekali. Ibunya mengangguk-anggukan kepalanya. Namun tangannya merabai tengkuk wiat sih. Katanya, tubuhmu pun tidak panas. Mungkin kau memang lelah sekali. Beristirahatlah. Baik ibu. Tetapi jika aku tertidur, tolong bangunkan aku pada saat lampu dinyalakan. Kita sudah hampir menyalakan lampu di dalam bilikmu yang mulai gelap ini berkata ibunya. Wiat sih tidak menjawab. Tetapi ia tersenyum sambil membaringkan dirinya di pembaringannya. Ibunya pun kemudian meninggalkannya dan menutup pintu bilik itu. Namun ia sama sekali tidak mengetahui kegelisahan yang sebenarnya yang mencengkam hati anak-anaknya. Beberapa saat kemudian, ketika malam mulai turun, setelah dibangunkan oleh ibunya, maka wiat sih pun pergi ke halaman depan. Dilihatnya kedua penjaga regolnya bergegas berdiri dan menghampirinya. Aku baru saja bangun tidur berkata wiat sih, tunggu sebentar. Aku akan mandi dan makan sedikit. Kedua penjaga regol itu mengerutkan keningnya. Salah seorang dari keduanya berkata, kau tidak pernah tidur di saat begini. Sekarang aku mencobanya jawab wiat sih. Penjaga regol itu hanya menarik nafas saja ketika kemudian ia melihat wiat sih tersenyum sambil berkata, tunggulah di regol. Penjaga regol itu pun kemudian kembali ke pintu regol yang masih terbuka. Sejenak mereka berbincang tentang kemungkinan yang akan mereka hadapi. Namun mereka pun kemudian berhenti ketika mereka melihat Tanjung memasuki halaman rumah itu. Kalian sudah siap di situ bertanya Tanjung? Ia jawab salah seorang penjaga regol itu dengan hati yang kosong. Tanjung tidak bertanya lagi. Ia berjalan tergesa-gesa naik ke pendapa, kemudian mengetuk pintu peringgitan. Siapa bertanya Nyai Sudati? Aku, Tanjung Nyai. Oh, desis Nyai Sudati. Sejenak kemudian pintu peringgitan itu pun terbuka, dan Tanjung pun dipersilahkannya masuk. Aku hanya sebentar saja Nyai berkata Tanjung dengan tergesa-gesa pula, keadaan menjadi bertambah buruk. Dan apakah Nyai Sudah mendengar desas-desus tentang usaha merusak bendungan selain orang yang menantang pikatan itu? Yang justru orang itu telah dirintangi oleh orang yang menyebut dirinya mempunyai kepentingan dengan pikatan pada saat purna menaik itu? Ya, aku memang mendengar bahwa di bendungan terjadi semacam perang. Tetapi bagaimanakah jelasnya? Benar, semacam perang. Tetapi yang penting, kabar yang tersebar, orang-orang kayalah yang mengupah orang-orang itu untuk merusak bendungan. Nyai Sudati mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, ya aku memang mendengar. Nah, bukankah hal itu berbahaya bagi Nyai? Kenapa? Anak-anak muda itu tentu akan membenci setiap orang kaya, termasuk Nyai. Apalagi Nyai sudah pernah mengatakan kepada Wiyatsih bahwa Nyai tidak sependapat dengan bendungan itu. Oh wajah Nyai Sudati menjadi tegang, tetapi aku tidak pernah ikut campur di dalam persoalan itu. Aku tahu, Nyai. Tetapi hal ini perlu ditegaskan. Maksudmu, Wiyatsih yang ikut serta dalam pembuatan bendungan itu harus tahu, bahwa Nyai tidak ikut mengupah orang-orang yang akan merusak bendungan itu, supaya Nyai tidak ikut menjadi sasaran kemarahan anak-anak muda itu. Meskipun andaikan musuh pikatan itulah yang kemudian merusak, karena pikatan tidak mau datang ke bendungan pada saat purnama naik, maka kebencian dan kekecewaan mereka terhadap pikatan dan sekaligus terhadap orang kaya akan berbahaya. Nyai, aku tidak tahu maksudmu. Bukankah semua orang mempersoalkan pikatan sekarang ini, Nyai, karena ia tidak mau datang ke bendungan? Lebih baik ia tidak mau datang ke bendungan. Aku juga mendengar bahwa pikatan ditantang orang di bendungan. Aku sependapat bahwa ia tidak usah datang. Dan tentu saja, biarkan bendungan itu dirusak orang. Siapapun yang merusak, aku tidak berkepentingan dengan bendungan itu, tetapi aku berkepentingan dengan pikatan. Baik Nyai. Karena itulah Nyai harus menjelaskan kepada Wiatsi bahwa Nyai tidak terlibat di dalam usaha merusak bendungan itu. Nyai Sudati mengerutkan keningnya. Katanya, baiklah. Aku akan menyampaikannya kepada Wiatsi. Tanjung mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, tetapi pengaruh Nyai terhadap Wiatsi kini sudah jauh berkurang. Bagaimana jika aku saja yang mengatakannya? Ia tentu mau mendengarkan aku. Aku berharap bahwa aku masih mempunyai pengaruh yang cukup atasnya. Nyai Sudati merenung sejenak. Namun kemudian sambil mengangguk-anggukkan kepalanya ia berkata, baiklah Tanjung. Cobalah mengatakannya. Ia baru mandi. Tetapi aku kira ia sudah selesai sekarang. Tanjung mengangguk-angguk pula ketika Nyai Sudati kemudian berdiri dan melangkah ke dalam memanggil anak perempuannya. Ketika ia melihat Wiatsi baru makan, maka katanya, datanglah ke peringgitan setelah kau makan. Wiatsi mengerutkan keningnya. Sebelum ia bertanya, ibunya berkata kepadanya, Tanjung mempunyai sedikit keperluan dengan kau. Wiatsi tidak menjawab. Tetapi kedatangan Tanjung itu tiba-tiba saja telah menghilangkan seleranya untuk makan karena itu ketika ibunya kemudian meninggalkannya diletakkannya mangkuk nasinya. Setelah mencuci tangannya dan meneguk minumannya ia meninggalkan nasi yang sudah disenduknya di dalam mangkuk dari masih belum termakan semuanya itu. Kenapa kau tidak menghabiskan makanmu bertanya seorang pelayannya? Wiatsi menggelengkan kepalanya. Tetapi ia tidak menjawab. Dengan kening yang berkerut-merut Wiatsi pun kemudian pergi ke peringgitan. Ketika ia membuka pintu dan melihat Tanjung duduk di hadapan ibunya, ia menjadi muat. Duduklah Wiatsi berkata ibunya. Dengan hati yang kosong Wiatsi pun kemudian duduk di sisi ibunya. Tanjung ingin berbicara sedikit Wiatsi. Wiatsi menganggukkan kepalanya. Dipandanginya Tanjung sejenak, kemudian katanya, bicaralah. Tanjung menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, apakah kau pernah mendengar desas-desus tentang orang-orang yang akan merusak bendungan yang sedang kau buat Wiatsi? Wiatsi merenung sejenak, jawabnya, tidak. Aku tidak mendengar apa-apa. Tanjung menarik alisnya. Ia menjadi heran mendengar jawaban Wiatsi. Karena itu, ia mendesaknya, Wiatsi, apakah kau benar-benar tidak pernah mendengar cerita tentang usaha merusak bendungan itu? Wiatsi menggelengkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh. Wiatsi ibunya lah yang kemudian mendesaknya, jawablah yang sebenarnya. Wiatsi memandang ibunya sejenak. Kemudian dipandanginya Tanjung dengan tajamnya, apakah sebenarnya yang kau kehendaki Tanjung? Menakut-nakuti aku atau mengancam ataukah sendiri ikut berusaha merusak bendungan itu? Wiatsi ibunya lah yang memotong. Wiatsi tidak menyaut. Dipandanginya saja wajah Tanjung yang menjadi tegang. Aku bermaksud baik Wiatsi berkata Tanjung kemudian. Terima kasih jawab, Wiatsi. Maksudku, agar kau tidak salah mengerti. Usaha merusak bendungan itu memang ada. Orang-orang kayalah yang mengusahakannya. Tetapi agar kau tidak salah paham, aku ingin memberitahukan kepadamu bahwa ibumu tidak terlibat di dalamnya. Aku sudah tahu sahut Wiatsi. Tanjung menjadi haran. Sejenak ia merenungi wajah Wiatsi namun kemudian dipandanginya pula wajahnya Isudati yang juga menjadi keheran-heranan. Dari mana kau mengetahuinya Wiatsi bertanya Tanjung? Dari ibu sendiri. Kenapa kau bertanya? Bukankah aku setiap hari berkumpul dengan ibuku, dan kau hanya kadang-kadang saja datang ke rumah ini? Tentu aku tahu lebih dahulu daripadamu. Dan tentu ibuku akan mengatakan hal itu kepadaku lebih dahulu daripada kepadamu. Wajah Tanjung menjadi merah padam. Dipandanginya wajahnya Isudati yang tampak kebingungan. Tetapi ia tidak dapat mengingkari kata-kata Wiatsi. Sebenarnya lah bahwa ia setiap hari berkumpul dengan Wiatsi, dan memang wajarlah jika Wiatsi mengetahuinya lebih dahulu dari Tanjung. Sejenak Tanjung terdiam. Ia tidak dapat segera mengatasi kebingungannya, sehingga Wiatsi berkata, Jika hanya itu yang akan kau katakan Tanjung, sudah aku beritahukan bahwa aku sudah mengetahuinya. Nah, jika masih ada, apalagi? Aku mempunyai pekerjaan lain daripada duduk saja di sini. Aku masih harus mencuci mangkuk dan alat-alat dapur yang kotor. Tanjung menjadi semakin bingung, sehingga karena itu ia tidak segera dapat menjawab. Ibu berkata Wiatsi kemudian, agaknya tidak ada lagi yang akan dikatakan oleh Tanjung. Aku akan mencuci mangkuk di dapur. Ibunya pun menjadi bingung pula, sehingga dengan gugup ia bertanya kepada Tanjung, Apakah tidak ada yang akan kau katakan Tanjung? Tidak, tidak nyai. Ternyata Wiatsi sudah mengetahuinya berkata Tanjung terputus-putus. Wiatsi pun kemudian meninggalkan Tanjung di perincitan. Tetapi ia tidak pergi ke dapur. Lewat pintu butulan ia pergi ke halaman dan menemui para penjaga regolnya. Marilah berkata Wiatsi, meskipun aku baru saja makan, kita berlatih sebentar. Biar saja Tanjung nanti lewat pintu regol ini. Tetapi tutuplah. Aku kira sudah tidak akan ada lagi orang yang akan lewat. Tetapi jangan diselarak. Apakah nyai Sudati tidak akan mencari kami jika ia nanti mengantarkan Tanjung sampai ke pendapa? Kita berada di halaman samping, di balik gandok. Jika ibu memanggil, kita akan mendengar. Padamkan saja lampu serambi gandok itu, agar kita tidak dapat dilihat dari kejauhan. Keduanya pun kemudian mengikuti Wiatsi ke halaman samping di belakang gandok. Seperti kata Wiatsi, lampu di sudut gandok itu pun mereka padamkan. Dan mereka mengambil tempat di balik pepohonan yang rindang. Aku tidak dapat terlalu lama berada di sini. Menjelang tengah malam aku akan pergi. Aku mempunyai janji seperti kemarin. Bagi kedua penjaga regol itu, waktu yang betapapun singkatnya akan lebih baik daripada tidak sama sekali. Dengan latihan-latihan yang singkat itu, rasa-rasanya badan mereka yang menjadi seolah-olah membeku itu telah mencair kembali. Urat-urat nadi mereka mulai menjadi lemas dan gerak mereka menjadi semakin lincah. Seakan-akan yang terlupakan telah dapat mereka ingat kembali. Masih ada kesempatan semalam lagi, besok berkata kedua penjaga regol itu di dalam hati. Meskipun mereka sadar, bahwa yang mereka lakukan dalam waktu singkat itu hampir tidak menambah ilmu mereka, tetapi yang terselip ternyata telah mereka ketemukan kembali. Menjelang tengah malam, maka Wiat-sih pun meninggalkan mereka, untuk melakukan latihan sendiri bersama Puranti dan Kiai Pucang Tunggal, sementara kedua penjaga regol itu masih ingin melanjutkannya sendiri untuk sekedar memperlancar ingatan mereka terhadap ilmu yang mereka miliki pada saat mereka masih bertualang. Apalagi ternyata bahwa Nyai Sudati sama sekali tidak mencari mereka. Seperti biasanya, Wiat-sih pun kemudian berlatih di tepian. Dan seperti biasanya ia melakukannya dengan kesungguhan hati, meskipun Kiai Pucang Tunggal telah mempunyai rencana tersendiri untuk menyelesaikan persoalan pikatan dengan hantu bertangan api itu. Demikianlah, di pagi harinya, anak-anak muda sambisari yang datang ke bendungan menjadi semakin sedikit. Sebagian besar dari mereka adalah anak-anak muda yang telah menyatakan diri untuk ikut menjaga bendungan mereka di saat purnaman naik. Jika bukan kita, siapakah yang akan melakukannya? Jangan tergantung kepada pikatan berkata kesambi, untuk tujuan yang besar, maka pengorbanan memang tidak dapat dihindarkan. Mungkin aku, mungkin salah seorang dari kalian, atau bahkan mungkin kita semua akan binasa. Tetapi kita sudah berusaha. Anak cucu kita kelap tidak akan membebankan kesalahan kepada kita, apabila tanah ini semakin lama menjadi semakin kering dan tandus, karena kita sudah berusaha. Tetapi usaha kita kurang berhasil. Bagaimana jika kita mencoba menemui pikatan bertanya seorang kawannya? Kesambi ragu-ragu sejenak. Lalu katanya, aku tidak banyak menaruh harapan. Tetapi kita dapat mencobanya. Mungkin terhadap wiat siah ia sama sekali tidak mau menghiraukan lagi karena pengaruh hubungan keluarga, atau barangkali wiat siah terlampau menjengkelkan bagi pikatan. Baiklah berkata kesambi selanjutnya, kita akan segera menemui pikatan. Kapan? Sekarang. Sebagian diari kita akan datang bersama-sama ke rumahnya, dan sebagian lagi menunggu di sini, menunggu hasil dari pembicaraan kita dengan pikatan. Nanti di rumah pikatan, kita akan berbicara tentang keadaan padukuhan kita, tentang bendungan kita yang sedang kita bangun dan tentang apa saja yang menyangkut rakyat sambisari dan ada hubungannya dengan pikatan. Dengan keputusan itu, kesambi dan sebagian kawan-kawan seperjuangannya yang masih bertahan, berangkat menuju rumahnya Isudati. Setelah mereka sampai di rumahnya Isudati, mereka diterima dan dipersilahkan duduk di pendapa. Sejenak kemudian, makanya Isudati pun telah menemui mereka dengan hati yang berdebar-debar. Yang pertama-tama terlintas di kepalanya adalah kemarahan anak-anak muda karena menurut desas-desus yang tersebar, orang-orang kaya telah mengupah beberapa orang untuk merusak bendungan. Karena itu, maka terasa betapa tegangnya wajah perempuan itu. Bahkan terasa denyut jantungnya menjadi semakin cepat. Dengan kaki bergetar ia melangkah mendekati anak-anak muda yang sudah duduk di pendapa. Wiat sih kebetulan tidak ada di rumah ia mengeluh, sedang pikatan tidak akan memperdulikan apa saja yang dapat terjadi. Tetapi ia harus datang menemui mereka. Jika tidak, maka anak-anak itu akan berbuat apa saja yang mereka kehendaki untuk melepaskan kemarahan mereka. Tetapi ternyata kesambi yang duduk di paling depan di antara kawan-kawannya, justru menganggukan kepalanya dengan sopan dan bertanya, Nyai, apakah kami dapat bertanya serba sedikit tentang pikatan? Nyai Sudati mengerutkan keningnya. Sesaat ia menarik nafas lega. Ternyata persoalannya sama sekali bukan persoalan orang-orang yang ingin merusak bendungan. Namun sesaat kemudian keningnya telah berkerut kembali. Apakah kau berkepentingan dengan pikatan? Kesambi bertanya Nyai Sudati. Ya, Nyai. Jika tidak berkeberatan, sebenarnya kami ingin bertemu dengan pikatan. Sudah lama kami kawan-kawan bermainnya tidak menemuinya. Nyai Sudati memandang kesambi dengan tajamnya. Sekilas terlintas desas-desus yang lain, bukan tentang orang-orang kaya yang ingin merusak bendungan, tetapi tentang orang-orang yang menunggu pikatan di bendungan menjelang purnama naik. Apakah kepentinganmu, kesambi? Kami hanya sekedar ingin berbicara bermacam-macam persoalan yang ingin kami bicarakan, di antaranya tentang bendungan itu. Oh potong Nyai Sudati. Kini hatinya diberati oleh persoalan yang lain, yang baginya tidak kalah gawatnya dengan persoalan orang-orang kaya yang ingin merusak bendungan itu. Sejenak Nyai Sudati memandang kesambi dengan tajamnya. Ternyata naluri seorang ibu telah menjelar di hati Nyai Sudati. Meskipun dia menjadi gemetar karena ketakutan, namun ketika persoalannya menyentuh anaknya, maka tiba-tiba saja sorot matanya menjadi garang. Kesambi, apakah kau ingin memaksa pikatan untuk pergi ke bendungan? Bukan memaksanya, Nyai. Tetapi kami hanya sekedar ingin menyampaikan persoalannya saja. Dan berusaha menyinggung harga diri pikatan, agar pikatan pergi juga? Kesambi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tentu Nyai sudah mendengar persoalan bendungan dengan orang yang ingin bertemu dengan pikatan itu. Kita semuanya menjadi prihatin karenanya. Seandainya ada jalan lain tanpa kehadiran pikatan di bendungan maka tentu jalan itulah yang akan kami tempuh. Karena itulah Nyai, aku ingin berbicara dengan pikatan. Menurut penilaian kami, Pikatan adalah orang yang paling banyak memiliki pengalaman di antara kami semua anak-anak muda di Sambisari. Karena itu, alangkah senangnya hati kami jika pikatan dapat memberikan petunjuk, apa yang dapat kami lakukan untuk keselamatan bendungan itu dan tentu saja juga keselamatan pikatan. Tidak berkatanya Yesudati, aku tidak akan membiarkan pikatan pergi ke bendungan pada saat purnaman naik. Aku tidak mau kehilangan anakku, karena aku sudah mendengar bahwa pikatan akan dijadikan tumbal pembuatan bendungan itu. Dan itu tidak adil. Kenapa harus pikatan? Bukan kami yang menentukan bahwa pikatanlah yang harus datang ke bendungan. Tetapi orang itu memang ingin bertemu dengan pikatan. Dan itu ada di luar kekuasaan kami untuk mencegah atau menggantinya dengan orang lain. Omong kosong. Aku tidak rela anak laki-lakiku satu-satunya dikorbankan untuk membuat bendungan, sedang aku sendiri sama sekali tidak memerlukan bendungan itu. Pergilah kepada mereka yang memiliki sawah yang kering, yang kelaparan di musim pacekrik. Biarlah mereka yang mengorbankan anak laki-lakinya untuk kemakmuran sawah dan pategalan mereka. Kesambi menarik nafas dalam-dalam. Terlampau sulit baginya untuk menjelaskan maksudnya, dan untuk mendapat kesempatan berbicara dengan pikatan. Nyaya berkata ke sambi kemudian, Jika pikatan pergi, ke bendungan, tentu kami, anak-anak muda sambi sari tidak akan berdiam diri dan menonton dari kejauhan. Kami akan ikut serta bersama pikatan, apapun yang akan terjadi. Aku sendiri bersedia menjadi taruhan. Jika pikatan terpaksa menjadi korban di tepian aku menyediakan diriku di kubur hidup-hidup bersama mayat pikatan. Nyai Sudati termenung sejenak. Kata-kata ke sambi itu benar-benar menyentuh hatinya. Begitu besar kesungguhan hatinya untuk menyelamatkan bendungan itu. Namun demikian, rasa-rasanya ia tidak akan dapat melepaskan pikatan, apapun taruhannya. Meskipun pikatan tidak ubahnya seorang yang sakit ingatan yang harus dirawatnya baik-baik, namun ia adalah anak laki-laki satu-satunya. Sejenak pendapat itu dicengkam oleh kesepian. Nyai Sudati menundukkan kepalanya dengan dada yang berdegupan, sementara kesambi masih juga mengharap-harap cemas. Tetapi Nyai Sudati tidak segera mengatakan sesuatu. Hatinya ternyata bergejolak dasyat sekali menghadapi persoalan bendungan dan anaknya persoalan yang sama sekali tidak pernah dibayangkannya. Bendungan itu pun baginya sama sekali tidak penting, dan bahkan kerusakan bendungan itu sebenarnya akan menyenangkan hatinya. Beberapa lamanya mereka berdiam diri. Benturan perasaan telah terjadi di dalam dadanya Nyai Sudati. Namun bagaimanapun juga sebagai seorang ibu ia tidak akan membiarkan anaknya menjadi korban dan terbunuh karenanya. Karena itulah maka ia pun kemudian menarik nafas dalam-dalam sambil menggelengkan kepalanya. Katanya, jangan kesambi. Janganlah pikatan di bawah serta di dalam kesulitan kalian. Kalian sudah mulai membuat bendungan itu, cobalah mengakhirinya tanpa menyeret orang lain dalam kesulitan. Kesambi menjadi berdebar-debar. Kemudian anak muda itu pun menarik nafas dalam-dalam. Seakan-akan semua harapannya telah terbang bersama desah nafasnya yang panjang. Jadi, bagaimananya ia masih ingin meyakinkan pendengarannya. Jangan kau harapkan lagi pikatan. Ia tidak berkepentingan dengan bendungan. Dan ia tidak ingin mati tanpa arti. Kesambi akhirnya mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, baiklah Nyai. Jika memang itu keputusan Nyai, apa boleh buat? Aku tidak akan dapat memaksa. Betapapun dasyatnya nama pikatan, ternyata ia sama sekali tidak berarti bagi sambisari. Meskipun kini pikatan kembali ke kampung halamannya, tetapi bagiku pikatan yang dahulu, yang mempunyai cita-cita setinggi bintang itu, sudah tidak ada lagi. Sudah mati. Baiklah. Kami memang bukan pengecut. Kami akan mempertahankan bendungan itu meskipun kami akan menjadi korban. Betapapun banyaknya anak-anak muda akan terbunuh, namun kami tidak akan gentar. Kami akan bertempur menurut care kami. Nyai Sudati tidak menjawab. Tetapi wajahnya menunduk dalam-dalam. Sudahlah Nyai. Kami mohon diri. Mungkin kita tidak akan dapat bertemu kembali. Mungkin besok malam mayatku sudah terdampar di pinggir kali kuning. Tetapi aku sudah sedia melakukannya. Barangkali itu lebih baik dari seorang yang mengaku dirinya pahlawan tetapi tidak lebih dari seorang penghuni bilik yang sempit. Mereka terperanjat ketika tiba-tiba saja mereka mendengar pintu pendapat itu terbanting keras sekali. Ketika serentak mereka berpaling, mereka melihat Pikatan berdiri dengan garangnya di muka pintu dengan wajah yang merah padam. Cukup ia mengeram, kalian telah menghina aku. Dan aku masih cukup memiliki harga diri untuk menantang kalian karena hinaan ini. Kesambi menjadi berdebar-debar. Ternyata Pikatan mendengar pembicaraan itu. Karena itu, maka sejenak ia diam mematung sambil memandang wajah Pikatan yang membara. Ayo, siapakah di antara kalian yang dapat menandingi Pikatan? Kita buktikan, siapakah yang tidak mempunyai arti bagi tanah kelahiran ini. Betapa debar menggetar di dada Kesambi, namun ia pun mempunyai harga diri juga seperti Pikatan. Meskipun ia sadar bahwa ia tidak memiliki kemampuan apapun, tetapi ia tidak dapat begitu saja merendahkan diri dan berlutut di bawah kaki anak muda yang sombong dan mengasingkan diri itu. Karena itu maka katanya, Pikatan, kau jangan sesumbar di sini. Seseorang menunggu kau di bendungan. Ternyata kau tidak mau datang. Aku tidak peduli. Tetapi aku sama sekali tidak takut dengan siapapun. Aku tidak takut dengan orang yang menyebut dirinya hantu bertangan api itu. Aku tidak takut dengan gurunya sekalipun. Tetapi aku bukan budakmu yang harus melayani kehendakmu. Aku tidak bersangkut paut dengan bendunganmu. Biar saja ia merusak bendungan itu. Baru setelah bendungan itu rusak, aku akan mencarinya dan membunuhnya. Apa maksudmu? Jadi kau juga senang melihat bendungan itu rusak. Bendungan itu adalah bendungan yang tidak akan berarti apa-apa. Hanya pikatan sajalah yang mengenal kali kuning dengan baik. Pikatanlah yang pernah merencanakan membuat bendungan. Karena itu, tidak akan ada orang lain yang dapat melakukannya. Kau tidak, anak-anak muda yang lain tidak dan Yatsih yang cengeng itu pun tidak. Kami akan mencobanya. Lebih baik mencobanya daripada merasa dirinya mampu tetapi tidak berbuat apa-apa. Diam kau. Aku dapat membunuhmu. Aku tidak peduli. Dan aku tidak akan lari pikatan sahut ke sambi. Pada saatnya aku akan datang jika kau memang ingin membunuhku. Tetapi aku tidak dapat melayani kau sekarang. Besok malam aku akan bertempur lebih dahulu melawan orang yang menamakan diri hantu bertangan api. Jika aku mati, biarlah aku mati di bendungan. Jika aku hidup, biarlah kau membunuhku. Tetapi aku akan lebih berbangga hati jika aku mati di bawah bendungan, Jika kali kuning mengalirkan air yang kemerah-merahan karena darahku dan darah anak-anak muda sambi sari. Gila, itu gila sekali suara pikatan menjadi gemetar. Kalian akan menjadi baba dan pancing. Kalian akan berserahkan menjadi mayat jika kalian mencoba melawan hantu bertangan api. Apa salahnya jawab ke sambi, jika memang harus demikian, kami tidak keberatan karena kami sudah bertekad untuk membuat bendungan dengan segala akibatnya. Seperti yang dikatakan oleh Nyai Sudati, kami sudah memulainya dan kami akan mengakhirinya betapapun banyak korbannya. Kalian memang bodoh geram pikatan. Tetapi kami sudah berbuat sesuatu. Diam teriak pikatan. Wajahnya yang merah menjadi semakin merah, jika kalian masih membuka mulut, akulah yang akan membunuh kalian, bukan hantu bertangan api. Apakah bedanya ke sambi ternyata sudah tidak dapat mengendalikan perasaannya pula, bagiku mati adalah sama saja, siapapun yang membunuhnya. Kau atau hantu bertangan api. Tetapi jika aku boleh memilih, aku akan mati di tepian. Meskipun demikian, jika kau membunuhku sekarang, aku tidak akan lari. Gila darah pikatan telah benar-benar mendidih. Karena itu maka ia pun bergeser maju. Namun bersamaan dengan itu, kesambi pun segera meloncat berdiri. Ia sadar, bahwa ia sama sekali tidak akan berarti apa-apa bagi pikatan. Tetapi ia pun sadar, bahwa ia sedang berbuat sesuatu bagi kampung halamannya. Tetapi sebelum pikatan sempat berbuat sesuatu, Jai Sudati pun telah meloncat berdiri dan berlari ke arahnya. Sambil memeluk anaknya ia berkata dengan suara gemetar, Jangan pikatan, jangan. Ia tidak bersalah. Kau pun tidak bersalah. Biarlah kalian memilih jalan kalian masing-masing. Jangan saling bermusuhan, tidak akan ada gunanya. Kesambi datang ke rumah ini bukan atas namanya sendiri. Ia mewakili kawan-kawannya, semua anak muda di Sambi Sari. Sedang kau pun telah melakukan sesuatu yang kau yakini. Lakukanlah. Tetapi tidak dengan membunuh Kesambi. Jika kau mau diam, diamlah. Jika kau keberatan memenuhi permintaan Kesambi, berkeberatanlah. Tetapi jangan berbuat apa-apa terhadap anak-anak itu. Terasa degup di dada pikatan menjadi semakin cepat. Tetapi ibunya mendorongnya perlahan-lahan. Betapa garangnya pikatan, dan betapa tinggi hatinya, tetapi ia tidak dapat melawan dorongan ibunya yang lemah. Selangkah demi selangkah pikatan mundur dan kemudian didorong perlahan-lahan oleh ibunya masuk ke dalam. Beristirahatlah pikatan berkata ibunya dengan suara yang seolah-olah tersangkut di kerongkongannya yang panas. Pikatan tidak menyaut. Tetapi perlahan-lahan ia melangkah ke biliknya. Nyai Sudati pun kemudian menutup pintu depan. Ketika ia berpaling dilihatnya anak-anak muda itu berdiri dengan tegangnya memandanginya. Maafkanlah ia berkata Nyai Sudati dengan nada seorang ibu. Perlahan-lahan ia mendekati anak-anak muda sambisari itu sambil berkata, Dan maafkanlah aku. Agaknya kami sudah mempunyai sikap agak berbeda dengan sikap kalian. Kesambi memandang Nyai Sudati sejenak. Namun kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apa boleh buat? Kami memang harus menyelesaikan kerja kami tanpa mengharap bantuan siapapun juga. Dan kami akan melakukannya. Kami tidak akan menyesal seandainya mayat kami akan berserakan di tepian dan bendungan itu akhirnya akan rusak juga. Tetapi kami sudah berbuat sesuatu. Itulah yang penting. Dan kami akan mempertahankannya karena kami berjuang atas keyakinan kami. Dan kami akan menjadi korban-korban dari keyakinan kami itu. Nyai Sudati memandang anak-anak itu dengan tatapan matah yang sayu. Namun ia pun kemudian berkata, Apa boleh buat? Kami memang terikat oleh keyakinan kami pula. Kesambi mengangguk-anggukan kepalanya. Namun kemudian ia berkata, Baiklah Nyai. Aku kira tidak ada gunanya lagi semua pembicaraan. Biarlah aku kembali kepada kawan-kawanku. Biarlah aku mulai mengatur pertahanan yang dapat kami lakukan atas bendungan itu. Karena besok malam adalah saatnya purna menaik. Nyai Sudati menganggukkan kepalanya. Tetapi terasa matanya menjadi semakin panas. Anak-anak itu masih terlampau muda. Semuda pikatan, bahkan agak lebih muda sedikit. Dan anak-anak semuda itu harus sudah pasrah diri pada sentuhan maut. Nyai Sudati menarik nafas dalam-dalam. Namun betapa ia beribah hati, Namun ia lebih mementingkan anaknya sendiri. Pikatan tidak boleh mati, Meskipun ia tidak ingin orang lain mati karenanya. Tetapi jika itu terjadi, Apa boleh buat? Demikianlah maka kesambi pun dengan tergesa-gesa dan wajah yang burung meninggalkan rumah pikatan. Hampir tidak sabar lagi ia ingin segera mengatakannya kepada kawan-kawannya yang menunggunya di pojok padukuhan. Apa katanya bertanya salah seorang dari kawan-kawannya itu ketika kesambi mendekati mereka. Kesambi pun kemudian menceritakan apa yang sudah terjadi. Apa yang dikatakan dan bagaimana sikap pikatan terhadap mereka. Sombong sekali seorang anak muda mengeram, Jika kita sudah selesai dengan bendungan itu, Kita akan membuat perhitungan. Tentu ia tidak akan mampu melawan kita sekademangan. Tentu Ki Jagabaya dan Ki Demang akan mendengarkan laporan kita tentang pikatan yang agaknya memang sudah benar-benar menjadi gila itu. Kesambi tidak menjawab, Meskipun di dalam hatinya sendiri ia berkata, Jika kita masih tetap hidup. Dan seandainya demikian, Maka datang giliran pikatanlah yang membunuh kita semuanya sesudah hantu bertangan api. Baiklah kita pergi ke rumah Ki Demang saja sekarang tiba-tiba salah seorang berkata dengan lantangnya. Ya, bukankah kita memang ingin pergi ke rumah Ki Demang dan Ki Jagabaya, Sahut Kesambi. Demikianlah maka mereka pun segera bersiap untuk pergi ke rumah Ki Demang dan Ki Jagabaya. Namun dalam pada itu, mereka masih menunggu kehadiran Wiat Sih yang tidak berkumpul bersama anak-anak muda itu di sudut padukuhan. Ia berada di gardu. Panggil saja berkata salah seorang anak muda. Kesambi ragu-ragu sejenak. Ya, ia berada di gardu bersama dua orang kawannya yang ingin pergi ke bendungan, tetapi berpapasan di jalan. Panggillah bersis Kesambi kepada anak muda itu. Anak muda itu bersungut-sungut. Tetapi ia pun berdiri dan pergi ke gardu memanggil Wiat Sih. Sejenak kemudian, anak-anak muda itu pun bersama-sama pergi ke rumah Ki Demang di Sambi Sari, sehingga kedatangannya telah membuat Ki Demang terkejut karenanya. Juga para bebahu yang kebetulan berada di kademangan, termasuk Ki Jagabaya. Kenapa bertanya Ki Demang tidak sabar? Kesambi akan mengatakannya jawab Wiat Sih. Sejenak kemudian, maka Kesambi pun mulai menceritakan kesulitan yang dihadapinya. Bendungan, hantu bertangan api dan pikatan. Ki Demang, Ki Jagabaya dan para bebahu yang lain pun mendengarkannya dengan seksama. Kening mereka pun mulai berkerut-merut, sehingga ketika Kesambi mengakhiri ceritanya, Ki Demang pun bertanya, jadi pikatan berkeberatan untuk bertanggung jawab atas persoalannya dengan orang yang menyebut hantu bertangan api itu. Kesambi ragu-ragu sejenak. Sekilas ia berpaling kepada Wiat Sih namun ternyata Wiat Sih sedang menundukkan kepalanya dalam-dalam. Begitu bertanya Ki Demang kemudian. Kesambi mengangguk sambil menjawab, Ya Ki Demang, kita harus memaksanya. Itu adalah persoalannya, bukan persoalan kalian. Karena itu kalian tidak boleh mengorbankan bendungan itu karena pikatan sekarang menjadi pengecut. Terasa sesuatu menusuk sudut hati Wiat Sih. Tetapi ia harus menahan perasaannya yang tersentuh itu. Adalah kebetulan sekali bahwa pikatan itu adalah kakaknya, kakak kandungnya. Bagaimana pendapatmu Kesambi bertanya Ki Demang? Ki Demang berkata Kesambi, Aku sudah menemuinya ternyata kita tidak akan dapat memaksanya Kesambi berhenti sejenak. Lalu, sedangkan jika kita memaksanya dan terpaksa kita terlibat dalam suatu perselisihan, maka kita sudah sama saja artinya langsung berkelahi dengan hantu bertangan api itu. Jika kita lebih dahulu berselisi dengan pikatan, maka pada saat purnama naik, jumlah kita tidak akan lebih dari separuh dari jumlah kita yang sekarang. Sedangkan bendungan itu masih akan rusak juga, karena pikatan tidak akan datang juga ke bendungan. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Ternyata Kesambi masih dapat memperhitungkannya dengan kepala dingin. Itulah sebabnya maka Ki Demang itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, Kau benar Kesambi. Jadi, apakah maksudmu kemudian? Ki Demang berkata Kesambi kemudian, Kami sudah menentukan tekat untuk mempertahankan bendungan itu, berapa saja kami harus berkorban. Bagus, kalian adalah anak-anak Sambi Sari yang sudah berubah. Kalian agaknya benar-benar sudah bangun dari tidur nyenyak. Baik, kami yang tua-tua ini akan membantu kalian. Semua bebahu akan datang ke bendungan pada waktu yang ditentukan. Kami akan berkelahi di pihak kalian, karena bendungan adalah kepentingan kita bersama. Kepentingan Sambi Sari. Kesambi mengerutkan keningnya. Kesanggupan itu sangat membesarkan hatinya sehingga ia berkata, Terima kasih Ki Demang. Bersama Ki Demang dan para bebahu kami mengharap untuk dapat mempertahankan bendungan kami itu. Besok sebelum kalian berangkat ke bendungan, singgahlah di sini. Atau biarlah kalian berkumpul di sini. Kita akan berangkat bersama-sama. Terima kasih Ki Demang. Kami akan segera mengumumkannya agar mereka yang tidak ada sekarang dapat mengerti apa yang akan terjadi besok. Baik. Katakanlah kepada setiap anak muda di Sambi Sari. Besok para bebahu akan ikut serta dengan mereka, dan tentu saja bersama semua laki-laki yang berani. Baik Ki Demang. Tetapi sebelumnya aku akan memberitahukan bahwa agaknya hantu bertangan api itu benar-benar seorang yang sakti pilih tanding. Betapa saktinya seseorang, asal ia masih tetap seorang manusia, maka kekuatan dan kemampuannya pasti terbatas. Jika ia melihat kita semua yang akan datang ke bendungan itu, maka ia pasti akan menjadi ngeri. Ia adalah seorang perampok ulung-ulang ke Sambi. Apa boleh buat? Siapa yang akan merusak bendungan itu? Ia adalah musuh Sambi Sari. Ke Sambi mengangguk-anggukan kepalanya. Agaknya rakyat Sambi Sari memang sudah bertekad untuk mempertahankan bendungan yang telah dibuat oleh anak-anak muda itu. Namun demikian, satu-dua orang dari para bebahu itu mengumpat tidak habis-habisnya. Justru mereka terlibat di dalam usaha mengupah seseorang atau lebih untuk merusak bendungan, tetapi ternyata gagal. Oh mereka berdesah di dalam hati, anak-anak ini memang gila. Tentu lebih senang menyerahkan sekedar ruang untuk upah orang lain daripada harus turun ke tepian, apalagi dengan kemungkinan mati. Tetapi jika Ki Demang sudah mengatakannya, mereka pun tidak berani membantah. Ki Demang akan marah sekali kepada mereka dan menuduh mereka telah berkhianat. Apalagi dalam keadaan yang gawat itu. Karena itu, yang dapat mereka lakukan hanya menangis di dalam hati, mereka tidak mempunyai pilihan lain daripada pergi ke bendungan dengan kemungkinan yang paling pahit. Setelah mendapat kesanggupan yang membesarkan hati itu, maka anak-anak muda Sambisari itu pun minta diri. Di luar halaman rumah Kademangan mereka pun segera memencar untuk menyampaikan kabar tentang kesediaan Ki Demang untuk membantu anak-anak muda Sambisari itu. Sehingga dengan demikian semakin banyak anak-anak muda yang tergugah hatinya dan bersedia ikut pergi ke bendungan besok malam pada saat Purnama naik. Malam berikutnya adalah malam yang menegaskan. Malam itu adalah malam terakhir sebelum Purnama naik. Besok malam anak-anak muda Sambisari yang sebelumnya tidak pernah mempunyai gairah apapun atas tanah kelahiran mereka malam itu mulai berjaga-jaga. Beberapa gerombol anak-anak muda berserakan di luar padukuhan. Gardu yang hampir roboh itu mulai terisi lagi. Gardu yang hampir tidak pernah disentuh oleh kegiatan pengamanan di malam hari. Hampir dapat dikatakan bahwa sejak pikatan pergi, Sambisari seakan-akan telah kehilangan tulang belulangnya. Tidak ada gairah sama sekali. Malas dan dipengaruhi oleh kekeringan dan kerja yang merampas segenap tenaga untuk mendapat sesuap makanan. Di malam itu Yatsih masih sempat melayani kedua penjaga regolnya berlatih di halaman samping. Kesempatan itu adalah kesempatan terakhir bagi mereka untuk menggali semua kemampuan pada diri masing-masing. Sehingga jika diperlukan besok, mereka dapat bertempur sepenuh kemampuan seperti di masa petualangan mereka dahulu. Namun satu hal yang tidak dapat mereka dapatkan kembali, ialah kemudahan mereka. Sehingga umur mereka yang semakin tua pun berpengaruh juga, karena umur mereka yang merayap naik itu tidak diimbangi dengan peningkatan kemampuan. Namun setelah mereka berlatih di malam terakhir, rasa-rasanya mereka telah menjadi petualangan-petualangan yang disegani kembali. Dengan senjata-senjata mereka yang khusus membuat kedua penjaga regol itu menjadi semakin garang. Menjelang tengah malam, Yatsih pun masih juga menemui puranti. Diceriterakannya perkembangan persoalan bendungan itu dan kesanggupan Ki Demang dan para bebahu Sambisari untuk ikut serta mempertahankan bendungan itu karena mereka menyadari betapa tinggi nilai bendungan itu bagi kehidupan mendatang di Sambisari. Puranti menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya ayahnya sejenak, lalu katanya, kita tidak terlepas dari niat mereka mempertahankan bendungan itu. Aku tidak dapat membayangkan apakah yang akan terjadi jika para bebahu kademangan Sambisari dan anak-anak mudanya menjadi bagaikan mabuk tuak dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan rencana kita. Kiai Pucang Tunggal mengerutkan keningnya. Namun katanya kemudian, kita akan mencoba. Kita akan menyatukan kepentingan orang banyak. Namun jika tidak ada jalan lain, maka kepentingan orang banyak itulah yang harus mendapat kesempatan lebih besar. Puranti menundukkan kepalanya. Namun kadang-kadang masih juga terasa hatinya bergejolak jika ia mengenangkan apa yang bakal terjadi besok malam di bendungan itu. Malam itu merupakan malam terakhir juga bagi Wiatsih untuk mempersiapkan dirinya jika keadaan memaksanya untuk bertempur melawan hantu bertangan api. Nanti ia pun harus berusaha menyesuaikan diri dengan setiap perkembangan keadaan. Demikianlah, maka pada malam itu, setelah mereka selesai berlatih, Kiai Pucang Tunggal memberikan pesan-pesan terakhir. Mereka besok tidak akan dapat membicarakan lagi. Mereka besok tinggal melaksanakan semua rencana dengan segala kemungkinan-kemungkinannya. Menjelang Fajar, Wiatsih pun dengan tergesa-gesa pulang ke rumahnya. Namun ia harus berhati-hati ketika ia melihat lentera di gardu yang hampir tidak pernah lagi dipergunakan itu. Anak-anak muda itu pasti berjaga-jaga di sana berkata Wiatsih di dalam hatinya. Karena itulah maka ia pun kemudian menghindar mencari jalan lain yang tidak dapat diketahui oleh anak-anak muda yang berada di jalan-jalan di pinggir padukuhan. Tentu bukan anak-anak muda dari satu padukuhan desis Wiatsih. Dan ternyata dugaannya itu benar. Anak-anak muda dari padukuhan lain, bahkan dari induk kademangan sambisari berada di tempat itu. Dengan berdebar-debar mereka berjaga-jaga menjelang malam yang memang mendebarkan jantung. Namun yang tidak diketahui oleh Wiatsih, apa yang terjadi di tempat itu, pada saat ia sendiri berada di tepian bersama Puranti dan Kiai Pucang Tunggal. Tanpa diduga-duga, ketika anak-anak muda itu berbaring-baring di atas rumputan kering, tiba-tiba saja tiga orang telah berdiri di antara mereka, bagaikan hantu saja muncul dari kegelapan. Bukan main desis salah seorang dari ketiga orang itu. Kesambi yang ada juga di antara anak-anak muda itu pun segera mendekatinya. Ternyata orang itu adalah orang yang pernah dilihatnya di bendungan, sehingga wajahnya tiba-tiba menjadi tegang. Jangan takut berkata orang itu, aku tidak akan berbuat apa-apa hari ini. Hantu bertangan api tidak akan merubah keputusannya jika tidak ada alasan yang memaksa. Dan kali ini pun aku tidak akan merubah keputusanku. Apa maksudmu datang kemari berkata kesambi dengan wajah yang tegang, sedang beberapa orang kawannya pun segera mengerumuninya. Tidak apa-apa. Aku mendengar bahwa kalian duduk-duduk di pinggir padukuhan ini di bawah cahaya bulan meskipun masih belum sampai pada puncak terangnya, karena baru besok saatnya purnama akan naik. Tetapi cahaya bulan yang sekarang pun nampaknya sangat memberikan kesegaran bagi anak-anak muda. Aku bertanya maksud kedatanganmu desak kesambi. Hantu bertangan api itu tertawa lirih. Kemudian ia pun menyahut, sebenarnya aku senang sekali dapat berbuat seperti kalian. Menikmati masa muda dengan hati yang lapang. Aku sendiri tidak akan pernah mengalaminya karena aku selalu dicengkam oleh ketegangan dan kecemasan. Di dalam kehidupanku aku tidak akan mengenal ketenangan dan kedamaian hati. Meskipun aku tidak kekurangan apapun juga, tetapi ternyata semuanya itu hanyalah sekedar untuk kepentingan lahir ia saja. Kesambi tidak segera mengerti maksudnya. Karena itu ia tidak segera menyahut, dan dibiarkannya saja hantu bertangan api itu berbicara terus, karena itulah aku menjadi iri melihat kehidupan kalian di masa muda. Lalu apa maksudmu? Aku bertanya apa maksudmu desak kesambi sekali lagi tanpa mengerti maksud kata-kata hantu bertangan api itu. Aku ingin memperingatkan kalian, bahwa kalian tidak usah turut campur persoalan kami dengan pikatan. Kesambi mengerutkan keningnya. Karena itu, lebih baik kalian besok malam menikmati terangnya bulan purnama di pojok desa seperti ini sambil merebus ketelah pohon atau ubi rambat. Alangkah nikmatnya. Dan kau dengan leluasa merusak bendungan kami. Sekedar sebagai peringatan. Kalian tidak berhasil memaksa pikatan untuk datang. Jika kau bermaksud agar kami tidak ikut campur di dalam persoalan kalian, kenapa kalian menghubungkan kami dengan pikatan dan bendungan itu akan kalian rusak pula? Itu memang sudah aku kehendaki. Kalian jangan mempersoalkannya lagi. Jadi bagaimana maksudmu? Apakah kalian menyangka bahwa kami adalah budak-budak kalian yang harus tunduk pada perintah kalian, segerombolan orang-orang yang tidak dikenal di padukuhan ini dan sekitarnya? Hantu bertangan api tertawa. Katanya, kalian masih saja tidak mengerti apa yang sebenarnya kalian hadapi. Baiklah aku berkata berterus terang. Besok sebaiknya kalian tidak usah pergi ke bendungan. Jika kalian mencoba mencegah aku merusak bendungan itu dengan kekerasan, maka akibatnya akan kalian sesalkan, bahkan yang masih hidup di antara kalian akan menyesal di sepanjang sisa umurnya. Dan tiba-tiba saja salah seorang dari mereka bertanya, apa yang akan terjadi di bendungan? Hantu bertangan api memandang anak muda itu sejenak, lalu katanya, kematian. Kematian yang mengerikan. Jika kalian mencoba mempertahankan bendungan itu, maka yang tidak mau mendengar peringatanku ini akan menjadi mayat di tepian. Terasa bulu anak-anak muda yang mendengarnya itu meremang. Dan hantu itu berkata terus, Pertimbangkan. Kecuali jika pikatan datang ke bendungan. Mayat seorang pikatan akan dapat menggantikan mayat kalian yang akan berserakan di pinggir kali kuning, atau bendungan kalian akan berantakan. Kalian dapat memilih. Ketepatan memilih itulah yang perlu kalian bicarakan bersama malam ini agar kalian tidak menyesal. Anak-anak muda itu tidak menjawab. Tetapi gambaran yang lewat di dalam angan-angan mereka adalah sangat mengerikan. Aku akan pergi berkata hantu bertangan api, aku tidak bergurau. Kalian harus yakin, kenapa aku menyebut diriku hantu bertangan api. Sejenak anak-anak muda itu saling berpandangan. Namun jantung mereka serasa berdenyut ketika mereka melihat hantu bertangan api itu berhenti di sudut gardu. Dia matinya beberapa jenis senjata yang tergolek di dalam gardu itu. Sambil berpaling kepada kesambi ia bertanya, Apakah kalian mengerti bagaimana caranya mempergunakan senjata semacam ini? Memang senjata berhasil kalian kumpulkan adalah senjata sederhana. Ada tombak yang barangkali peninggalan kakek kalian, pedang, bindi dan bermacam-macam jenis yang lain. Tetapi bermain dengan senjata tidaklah semudah mengayunkan cangkul di sawah. Anak-anak muda sambisari itu bagaikan terpesona oleh kekuatan gaip pada hantu bertangan api itu. Apalagi ketika hantu itu meraih sepotong besi sambil berkata, Senjata ini tentu tidak bernama. Tetapi memang lebih baik mempergunakan sepotong besi daripada tidak sama sekali. Dan yang terjadi kemudian hampir tidak masuk di dalam akal anak-anak muda itu. Hantu bertangan api menggenggam sepotong besi itu pada kedua ujungnya kemudian dengan kekuatan yang tidak dapat dimengerti, perlahan-lahan besi itu berhasil dilengkungkannya sehingga kedua ujungnya itu hampir bertemu. Sambil menarik nafas dalam-dalam hantu itu berkata, Aku hanya ingin memperlihatkan kenapa aku menyebut diriku sendiri hantu bertangan api. Membengkokkan besi ini tentu lebih sulit dari mematahkan leharmu. Siapa yang tidak percaya, aku minta datang mendekat. Dengan satu pukulan tangan kiri, aku dapat mematahkan iga-iga kalian dan membunuh sekaligus. Dada anak-anak muda itu bagaikan menjadi pepat. Tangan hantu itu benar-benar bukan tangan kebanyakan. Karena tidak ada seorang pun yang bergerak dari tempatnya, Maka hantu itu berkata, Jika kalian masih ingin membuktikannya lagi besok, datanglah ke bendungan. Tubuh kalian yang tersentuh tanganku di dalam kemampuanku sepenuhnya akan luluh menjadi debu di tepian. Hantu bertangan api itu pun kemudian meninggalkan anak-anak muda itu tanpa berpaling. Sepeninggal hantu bertangan api itu, Anak-anak muda sambisari di luar sadarnya menarik nafas dalam-dalam. Sejenak mereka saling berpandangan. Namun sejenak kemudian salah seorang berkata, Mengerikan sekali. Ya, mengerikan sekali sahut yang lain. Ketika seseorang mendekati besi yang telah menjadi sebuah lingkaran itu, Maka yang lain-lain pun segera mengerumuninya. Bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi desis seseorang? Ya, bagaimana mungkin sahut yang lain? Dan tiba-tiba saja seseorang berkata, Lebih baik memaksa pikatan itu datang ke bendungan. Ya, beberapa orang menyahut bersama-sama, Kita harus memaksanya. Tetapi terdengar di antara mereka suara kesambi, Tidak. Kita tidak akan dapat memaksanya. Kenapa bertanya beberapa orang anak muda? Sudah berkali-kali aku katakan. Jika kita memaksa pikatan, Maka sama artinya kita bertempur di tepian. Korban pun akan berjatuhan di halaman rumah pikatan itu Kesambi berhenti sejenak, Lalu, bagiku, Lebih baik berkelahi dengan orang asing itu sama sekali Daripada harus berkelahi dengan kawan sendiri, Karena akibatnya tidak akan berbeda. Anak-anak muda itu tidak menjawab lagi. Mereka mulai menyadari kelebihan pikatan yang berhasil membunuh beberapa orang perampok di rumahnya. Seperti juga hantu bertangan api dengan dua orang pengiringnya, Di rumah pikatan itu pun ada dua orang penjaga regol yang memiliki kemampuan jauh lebih besar dari mereka. Keduanya tentu tidak akan tinggal diam seandainya terjadi perkelahian antara pikatan dengan anak-anak muda yang mencoba memaksanya pergi ke bendungan. Dengan lesu anak-anak muda itu pun kemudian duduk di atas tanggul parit. Harapan mereka bagaikan sudah terbang seperti awan di langit, Yang ditaburi oleh bintang-bintang yang gemerlapan mengelilingi bulan yang hampir bulat penuh. Namun Kesambi yang mengetahui perasaan anak-anak muda itu pun kemudian berkata seakan-akan ditujukan kepada diri sendiri, Memang kita dihadapkan pada suatu tantangan yang berat. Kita kadang-kadang bertanya, apakah nilai bendungan itu sama harganya dengan nilai jiwa kita? Bahkan tidak hanya satu atau dua orang. Anak-anak muda sambisari itu sama sekali tidak menyaut. Tetapi apakah kita juga tidak berpikir, bahwa bersama dengan para bebahu kademangan yang sudah menyanggupkan diri untuk ikut mempertahankan bendungan itu, Justru kitalah yang akan berhasil menangkap hantu bertangan api itu. Betapa dasyat kekuatannya, tetapi selagi ia masih bernama manusia, maka kemampuannya itu pun pasti akan terbatas. Kita mengenal Ki Jagabaya juga bukan orang kebanyakan. Ki Demang di masa mudanya adalah seorang yang ditakuti oleh kawan-kawannya. Dan beberapa orang bebahu yang lain yang terpilih di antara rakyat kademangan ini karena mereka memiliki kelebihan. Memang agaknya kitalah yang dapat disebut tidak mempunyai arti sama sekali bagi kampung halaman. Selagi kita mencoba untuk berbuat sesuatu, dengan membuat bendungan itu, kita sudah dihadapkan pada tantangan yang seakan-akan menyempitkan harapan kita. Terasa sesuatu bergerak di hati anak-anak muda itu. Ki Demang, Ki Jagabaya dan beberapa orang bebahu yang lain. Dan barang tentu beberapa orang laki-laki yang memiliki kemampuan betapapun kecilnya. Tetapi kita tidak tahu, berapa jumlah orang-orang hantu bertangan api itu. Pertanyaan itu memang tumbuh juga di antara anak-anak muda itu. Namun mereka pasti, bahwa jumlah orang-orang sambisari akan jauh lebih besar dari jumlah para penjahat itu. Wiatsi baru mengetahui hal itu di pagi harinya. Ketika ia pergi ke pinggir padukuhannya, dilihatnya beberapa orang anak-anak muda masih ada di gardu, termasuk kesambi. Lihatlah Wiatsi berkata kesambi, hantu bertangan api itu menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Besi ini dilengkungkannya hanya dengan tangannya. Wiatsi mengerutkan keningnya. Namun terasa dadanya menjadi berdebar-debar. Bukan karena ia menjadi gentar, tetapi tangannya menjadi gatal untuk melakukan perbuatan serupa dengan kekuatan jasmaniahnya yang wajar, sudah barang tentu ia tidak akan mampu melakukannya. Bahkan mengangkat dan mengayunkan besi itu pula agaknya terasa berat. Tetapi dengan tenaga cadangan yang ada dalam dirinya, yang justru lebih besar dari tenaganya yang tampak sehari-hari, ia ingin mencoba, apakah hanya hantu bertangan api sajalah yang mampu melakukannya. Namun Wiatsi masih menahan hatinya. Bagi anak-anak muda sambisari ia adalah seorang gadis seperti kawan-kawannya, meskipun anak-anak sambisari menganggapnya sebagai seorang gadis yang keras kepala, yang menanami sawahnya di musim pacekrik dengan jagung dan menyirami setiap hari dengan air kuning, untuk meyakinkan bahwa air kali kuning dapat dimanfaatkan. Kekuatan yang tidak dapat dibayangkan berkata salah seorang anak muda. Wiatsi mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, ya, kekuatan yang luar biasa. Tetapi apakah Kiedemang tidak mampu berbuat demikian? Aku tidak mengerti jawab kesambi, tetapi aku kira tidak. Wiatsi mengangguk-anggukan kepalanya pula. Agaknya memang demikian. Tidak banyak orang yang dapat berbuat seperti hantu bertangan api, pikatan pun tidak, karena sebelah tangannya tidak dapat digerakannya. Tetapi ia tentu mempunyai care yang lain untuk melakukan pekerjaan serupa. Sudahlah Wiatsi berkata ke sambi kemudian, Aku akan pulang dahulu. Aku harus menyiapkan secara jasmaniah perlawanan yang memadai. Tetapi aku harus menyiapkan tekaatku. Beberapa orang anak-anak muda di sambisari menjadi ngeri melihat kekuatan hantu bertangan api. Lalu, apakah kau akan pergi juga ke rumah Kiedemang? Ya. Kami akan berkumpul di sana sebelum kami berangkat ke bendungan senja nanti. Baiklah kesambi. Aku akan pergi juga ke bendungan. Kau kesambi terkejut, jangan Wiatsi. Berbahaya sekali bagaimu. Aku tidak ingin kau terlibat dalam kesulitan ini. Apakah aku akan membiarkan kalian terbunuh di bendungan, dan aku tidur dengan nyenyaknya di rumah? Lalu apakah yang akan kau lakukan di bendungan? Aku harus melihat apa saja yang terjadi. Bahkan seandainya aku harus menjadi korban pula, itu sudah wajar, karena aku pun mempunyai cita-cita seperti kalian. Bahkan akulah pendorong utama bagi pembuatan bendungan itu. Jika sekarang terjadi kesulitan, karena bendungan dan karena kakakku, maka aku harus ikut pula mengalami. Tidak Wiatsi. Ada beberapa perbedaan. Kami adalah laki-laki sedangkan kau adalah seorang gadis. Terasa dada Wiatsi berdesir. Ternyata perasaan itu ada di setiap hati laki-laki. Bukan hanya pada pikatan saja. Setiap laki-laki menganggap bahwa seorang perempuan perlu dikasihani, dilindungi tetapi juga bahwa setiap perempuan tidak boleh memiliki kemampuan dan kelebihan dari laki-laki. Namun dalam pada itu, Wiatsi masih menahan hatinya sehingga perasaan itu tidak melimpah keluar lewat bibirnya. Bagi laki-laki Wiatsi berkata kesambil lebih lanjut, takaran terakhir adalah mati. Tetapi lain bagaimu. Mungkin hantu itu tidak akan membunuhmu. Mungkin ia mempunyai maksud-maksud lain yang akan lebih menyiksamu daripada mati. Tidak kesambil jawab Wiatsi, aku dapat mengakhiri setiap penderitaan itu dengan mati. Membunuh diri. Wiatsi tidak menyaut. Jangan Wiatsi. Aku berkeberatan jika kau ingin ikut pergi ke bendungan suara kesambil menurun, aku minta, kau tidak pergi. Aku tidak rela melihat kau mengalami perlakuan yang tidak wajar dari hantu bertangan api itu, meskipun seandainya aku sudah mati, dan tinggal rohku sajalah yang menyaksikannya. Kenapa kesambil? Kita sudah bekerja bersama-sama selama ini, kenapa kita tidak mengakhirinya bersama-sama? Kesambil memandang wajah Wiatsi sejenak. Sesuatu telah membayang di dalam hitam matanya. Seakan-akan membayang perasaan yang paling dalam, yang tidak dapat terucapkan. Apalagi di sekitarnya terdapat beberapa orang kawannya yang berdiri termangu-mangu. Namun tatapan mati itu bagaikan duri yang langsung menyentuh jantung Wiatsi. Sebagai seorang gadis yang merasakan sesuatu yang lain pada tatapan mati itu. Sehingga ketika pandangan mereka bertemu, Wiatsi segera menundukkan wajahnya dalam-dalam. Dipandanginya ujung jari kakinya yang bergerak-gerak di atas tanah yang kering. Pada saat yang paling gawat itu, seakan-akan dua buah hati yang selama ini mulai bersentuhan, rasa-rasanya menjadi terikat semakin erat. Keduanya tidak pernah mengatakannya kepada siapapun gejolak perasaan masing-masing. Keduanya tidak pernah menyatakan dengan care apapun. Tetapi di hati keduanya terasa sentuhan itu semakin dalam. Sejenak keduanya saling berdiam diri. Beberapa orang kawan mereka sama sekali tidak merasakan, betapa kedua hati itu saling bertaut. Mereka hanya menyangka bahwa keduanya sedang merenungi ancaman yang bakal datang malam nanti di bendungan. Wiatsih tiba-tiba saja ke sambi berkata, Sudahlah. Pulanglah. Kau tidak usah menghiraukan bendungan itu lagi. Wiatsih tidak menyaut. Tetapi tatapan matanya sajalah yang kemudian merayapi tanah persawahan yang luas. Tetapi karena musim hujan telah lewat, maka tanah-tanah pun mulai menjadi kering dan rerumputan mulai menjadi kuning. Aku akan pergi ke sawah berkata Wiatsih kemudian, sebaiknya kalian sajalah yang pulang menyiapkan diri. Untuk apa pergi ke sawah? Wiatsih terdiam. Bukankah tidak ada apa-apa di sawah di musim begini? Wiatsih mengangguk-anggukan kepalanya. Namun katanya kemudian, aku akan pergi ke Kali Kuning. Ah! Sebaiknya kau pulang saja Wiatsih. Pulanglah. Wiatsih memandang ke sambi sejenak, lalu katanya, aku akan duduk di gardu ini sejenak. Pulanglah, dan beristirahatlah. Malam nanti adalah saatnya Purnama, naik. Mungkin kalian harus mempersiapkan diri, menghubungi kawan-kawan kita yang memiliki keberanian untuk pergi ke bendungan malam nanti bersama Ki Demang dan Ki Jagabaya. Kenapa kau tidak mau pulang? Sebentar lagi aku akan pulang. Hantu itu dapat datang ke tempat ini. Tetapi tidak di siang hari. Jika ia datang, aku akan berteriak dan orang-orang yang mendengarnya tentu akan datang menolongku. Apakah artinya orang-orang itu bagi hantu bertangan api? Jika demikian, dimanapun aku berada, jika ia memerlukan aku, tidak seorang pun dapat mencegahnya, karena kokang pikatan sama sekali tidak memperdulikan aku lagi. Pulanglah. Ya, sebentar lagi aku akan pulang. Aku menunggumu. Wiatsih memandang ke sambi sejenak, lalu katanya, jangan kesambi aku, ingin duduk di gardu itu sendiri. Dalam kesendirian, aku ingin berbicara dengan diriku sendiri di dalam keadaan seperti ini, apakah yang sebaiknya aku kerjakan? Apakah aku malam nanti akan pergi ke bendungan atau tidak? Atau aku akan berbuat sesuatu yang lain? Atau aku hanya akan duduk bertopang dagu saja di gardu ini? Kenapa tidak kau lakukan di rumahmu saja? Aku tidak dapat duduk merenung di rumah. Aku harus mengerjakan pekerjaan apa saja. Wiatsih berhenti sejenak, lalu, tetapi rasa-rasanya hatiku menjadi sangat rindu kepada bendungan itu meskipun baru hari ini aku tidak menengotnya karena ancaman hantu itu malam nanti. Jangan pergi ke bendungan. Wiatsih menganggukan kepalanya. Jawabnya, Ya, aku memang tidak ingin pergi ke bendungan sekarang. Tetapi aku tidak tahu, apakah malam nanti aku juga tidak akan pergi. Karena itu, tinggalkan aku sendiri di gardu. Kesambi memandang kawan-kawannya sejenak. Tetapi tidak seorang pun yang dapat memberikan pendapatnya, sehingga karena itu maka Kesambi pun berkata, Wiatsih. Hati-hatilah. Kita berada dalam suatu keadaan yang sangat gawat sekarang ini. Mungkin hantu bertangan api itu justru akan datang ke gardu ini. Aku pun akan segera pulang Kesambi. Tetapi biarlah aku menanyakan kepada diri sendiri, apa yang akan aku kerjakan. Kesambi menganggukan kepalanya. Katanya, Baiklah. Aku akan pulang dahulu. Jika kau memerlukan kami, kami akan membantumu, apapun yang akan kau kerjakan. Wiatsih menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya saja kawan-kawannya yang kemudian meninggalkan gardu itu pulang ke rumah masing-masing dengan persoalan yang rumit di dalam hati. Bagaimanapun juga di setiap dada merayap keragu-raguan setelah mereka melihat apa yang dilakukan oleh hantu bertangan api itu. Sepeninggal anak-anak muda itu, Wiatsih duduk merenung di dalam gardu yang miring dan kotor. Gardu yang jarang sekali dipergunakan di malam hari. Di siang hari, gardu itu kadang-kadang masih dipergunakan untuk beristirahat apabila seseorang terlampau lelah bekerja di sawah yang kering, atau tiba-tiba saja kehujanan di musim basah. Ketika tatapan mati Wiatsih menyentuh besiang telah menjadi sebuah gelang yang besar itu, hati Wiatsih tiba-tiba bergerak. Betapapun dia menahan diri, namun keinginannya untuk melakukan niatnya itu tidak dapat dicegahnya lagi. Karena itu, maka untuk beberapa lamanya ia dicengkam oleh keragu-raguan yang dasyat. Namun akhirnya sambil menggeretakan giginya ia berkata, Aku ingin mencobanya. Apa salahnya? Perlahan-lahan Wiatsih mengangkat besi itu. Sejenak ia memandang berkeliling, kalau-kalau ada orang yang melihatnya. Namun ternyata di sekitar gardu itu tidak terdapat seorang pun. Sepi. Wiatsih menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya gelang besi yang besar itu untuk beberapa saat. Kemudian terdengar ia menggeretakan giginya. Dipusatkannya segenap perasaan dan pikirannya. Dibangkitkannya segenap tenaga cadangan yang ada padanya sesuai dengan ilmu yang telah dikuasainya. Kemudian disalurkannya kekuatan di dalam dirinya itu melalui tangannya. Beberapa saat lamanya wajah Wiatsih menjadi tegang. Tangannya gemetar oleh kekuatan yang tersalur. Perlahan-lahan namun pasti, maka gelang besi itu pun mulai terbuka, sehingga sejenak kemudian, sebuah hentakan telah menarik kedua ujung besi itu, sehingga akhirnya besi itu menjadi lurus kembali. Wiatsih menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dilepaskannya kembali kekuatan cadangan yang dibangunkannya itu bersama dengan sebuah desah yang panjang. Wiatsih meletakkan besi itu kembali. Terasa nafasnya menjadi terengah-engah. Ternyata untuk meluruskan besi yang berbentuk gelang itu telah dicurahkan segenap tenaga dan tenaga cadangan yang ada pada dirinya. Apakah hantu bertangan api juga telah mempergunakan segenap kekuatan dan kekuatan cadangannya ia bertanya kepada diri sendiri? Tetapi Wiatsih pun sadar, bahwa untuk melengkungkan sepotong besi itu, tentu lebih mudah daripada meluruskannya. Namun demikian, Wiatsih masih juga harus membuat pertimbangan-pertimbangan yang teliti. Jika seandainya hantu bertangan api mempunyai cadangan kekuatan melampaui kekuatannya, maka ia harus memiliki kelebihan yang lain untuk menutup kekurangan tenaga itu. Yang dapat dibanggakan oleh Wiatsih di dalam hal keseimbangan itu adalah kecepatannya bergerak. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Pucang Tunggal, bahwa kecepatannya bergerak hampir tidak ada bedanya lagi dengan puranti, meskipun waktu yang dipergunakan jauh lebih singkat dari waktu yang pernah dipergunakan oleh puranti itu. Namun bahwa kemampuan membangkitkan kekuatan di dalam dirinya dan yang ada di luar dirinya, Wiatsih masih harus menempuh jalan yang jauh. Sejenak Wiatsih termangu-mangu melihat besi yang sepotong itu. Namun sejenak kemudian ia pun segera duduk kembali di bibir gardu itu sambil merenungi sinar matahari di kejauhan. Ternyata setelah beberapa lamanya ia duduk di gardu itu, tidak ada seorang pun yang dilihatnya. Karena itu, maka ia pun segera bangkit dan perlahan-lahan ia melangkah menyusur jalan padukuhan, pulang ke rumahnya. Sepeninggal Wiatsih, gardu itu masih tetap sepi. Namun beberapa anak-anak muda yang pulang lebih dahulu menjelang pagi, berjalan dengan malasnya ke gardu itu. Mereka masih ingin mendengar sesuatu. Apalagi jika ada perubahan sikap karena peristiwa semalam, setelah hantu bertangan api itu menunjukkan kekuatannya yang tidak terkira. Beberapa anak-anak muda itu berhenti sejenak di depan gardu. Beberapa orang di antara mereka segera duduk di atas tanggul parit yang sudah tidak mengalir lagi. Dua orang di antara mereka pergi ke gardu di seberang jalan, dan duduk di dalamnya. Sejenak mereka berdiam diri. Dada mereka masih saja direbarkan oleh kenangan mereka tentang hantu bertangan api. Bagaimanakah sebaiknya jika malam nanti mereka harus berhadapan dengan hantu itu? Apakah benar-benar mereka harus membunuh diri dan mempertahankan bendungan itu mati-matian sampai orang yang terakhir? Namun dalam pada itu, salah seorang dari mereka tiba-tiba mengerutkan keningnya. Ketika terpandang olehnya sepotong besi di gardu itu, ia menjadi haran. Besi itu kini sudah hampir menjadi lurus kembali seperti sebelum dilengkungkan oleh tangan hantu bertangan api. Dengan ragu-ragu anak muda itu kemudian memungut besi itu sambil berkata, Hi, bukankah besi inilah kemarin yang dilengkungkan oleh orang yang menyebut dirinya, hantu bertangan api itu? Kawannya yang ada di dalam gardu itu pun mengamat-amati besi itu pula. Sambil mengerutkan keningnya ia berkata, Ya, besi inilah yang kemarin telah menjadi gelang raksasa. Tetapi kenapa besi ini telah menjadi lurus kembali, bahkan hampir lurus seperti sebelumnya? Kawannya tidak menyaut. Tetapi ia pun menjadi heran pula. Sementara itu kawan-kawannya yang lain, yang duduk di atas tanggul parit yang kering, mendengar pembicaraan itu sehingga mereka pun segera mengerumuninya. Ya, besi inilah yang kemarin hampir menjadi sebuah lingkaran. Aneh. Tetapi mungkin ada besi yang lain. Tidak salah seorang mendesak maju, akulah yang kemarin membawa sepotong besi karena aku tidak mempunyai senjata yang lain. Besi inilah yang semalam dilengkungkan oleh hantu bertangan api itu. Anak-anak muda itu menjadi termangu-mangu. Salah seorang dari mereka berkata, Siapakah yang terakhir meninggalkan gardu ini? Tidak tahu jawab yang lain. Lalu, ketika aku pulang, Kesambil masih ada di sini. Mungkin Kesambil lah yang pulang paling akhir. Marilah kita pergi ke rumahnya. Kita bertanya kepadanya, Apakah ia tahu, kenapa besi ini menjadi lurus kembali? Mungkin ia telah membawanya kepada seorang pandai besi, Atau barangkali hantu bertangan api itu datang kembali. Kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Salah seorang dari mereka berkata, Baiklah. Marilah kita membawanya ke rumah Kesambi. Anak-anak muda itu pun kemudian pergi beramai-ramai ke rumah Kesambi sambil membawa sepotong besi. Orang-orang yang melihat mereka menjadi haran. Biasanya anak-anak muda itu pergi ke bendungan. Tetapi hari ini mereka hanya berkeliaran saja di sekitar padukuhan. Bahkan sejak malam tadi. Namun beberapa orang di antara mereka sudah mendengar, Bahwa akan terjadi sesuatu di bendungan malam nanti. Itulah sebabnya mereka hari ini bersiap-siap. Bahkan Ki Demang dan Ki Jagabaya pun telah menyiapkan beberapa orang bebahu dan laki-laki yang dianggapnya akan dapat membantu mereka mempertahankan bendungan itu. Kesambi yang sedang berpakaian sehabis mandi terkejut melihat kedatangan anak-anak muda itu. Anak-anak itu sama sekali tidak berjanji untuk datang ke rumahnya. Sehingga karena itu, maka ia pun dengan tergesa-gesa telah menyongsong mereka di halaman. Ada apa dengan berdebar-debar kesambi bertanya kepada mereka? Salah seorang dari mereka yang memegangi sepotong besi itu mendekat sambil bertanya, Kesambi, apakah kau yang terakhir meninggalkan gardu itu? Kesambi mengerutkan keningnya, lalu sambil mengangguk ia menjawab, Ya, akulah yang terakhir meninggalkan gardu itu. Apakah ada seseorang yang datang atau bahkan hantu itu kembali lagi? Tidak. Tidak ada orang lain yang datang ke gardu. Anak muda itu mengerutkan keningnya. Kemudian sambil menunjukkan sepotong besi itu ia berkata, Lihat, besi ini adalah besi yang semalam menjadi lengkung karena tangan hantu bertangan api itu, dan yang kemudian kita tinggalkan di gardu. Tetapi ketika aku baru saja datang ke gardu itu, aku menemukannya telah menjadi lurus kembali. Hiwajah kesambi menjadi tegang, Jadi siapakah yang telah melakukannya? Anak-anak muda itu menggeleng. Salah seorang dari mereka berkata, Mungkin hantu itu kembali lagi. Tetapi, sepeninggalku di gardu itu masih ada seseorang siapa? Wiatsih. Wiatsih beberapa orang anak muda mengulang hampir berbareng. Salah seorang dari mereka meneruskan, Jika benar hantu itu datang ketika Wiatsih masih berada di sana, mungkin gadis itu telah dibawanya setelah hantu bertangan api itu menunjukkan kekuatannya sekali lagi. Degup jantung kesambi menjadi semakin cepat. Tiba-tiba saja ia berkata, Kita cari Wiatsih. Salah seorang dari kalian pergi ke rumahnya. Lihat, apakah ia ada? Jika tidak, kita harus segera menemukannya sebelum ia menjadi korban. Suara kesambi segera merendah, Aku sudah memperingatkannya. Jika perlu kita akan minta bantuan kepada Ki Demang. Salah seorang dari anak-anak muda itu menyahut, Kenapa bukankah sendiri saja yang pergi ke rumahnya kesambi? Aku masih teringat sikap pikatan. Jika orang lain yang datang, aku kira persoalannya menjadi lain. Pikatan tidak akan menghiraukan orang lain. Tetapi jika ia melihat aku, maka ia pun pasti sudah berperasangka. Dengan demikian, maka salah seorang dari anak-anak muda itu pun segera pergi ke rumah Wiatsih. Dengan hati yang berdebar-debar ia bergegas memotong lewat jalan-jalan sempit. Ketika ia sampai di muka rego rumah itu, debar hatinya menjadi semakin cepat, seperti anak muda yang datang untuk melamar seorang gadis. Namun rasa-rasanya setitik embun telah menetes di jantungnya yang membara ketika ia melihat Wiatsih sedang sibuk mengambil daun pisang dengan galah. Perlahan-lahan anak muda itu memasuki regol halaman. Dan perlahan-lahan pula ia memanggil, Wiatsih. Wiatsih yang sedang sibuk mengumpulkan daun pisang yang diambilnya, berpaling. Dilihatnya anak muda itu ragu-ragu mendekatinya. Ada apa bertanya Wiatsih? Anak muda itu ragu-ragu sejenak, namun kemudian katanya, kami takut kehilangan kau Wiatsih. Kenapa? Ada sesuatu yang aneh terjadi di gardu. Apa? Tentu hantu bertangan api itu telah datang kembali. Kenapa? Besi yang kemarin dilengkungkannya itu, tiba-tiba telah menjadi lurus kembali. Eh Wiatsih menjadi berdebar-debar. Lalu, kenapa kalian takut kehilangan aku? Menurut Kesambi, kaulah yang terakhir berada di gardu sebelum kami datang. Ketika kami datang ternyata besi itu sudah menjadi lurus kembali, hampir pulih seperti sedia kalah. Wiatsih menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, seperti yang kau lihat, aku masih tetap utuh, dan aku memang berada di gardu sepeninggal Kesambi. Tetapi aku tidak melihat seorang pun yang datang. Dan aku masih melihat besi itu tetap seperti yang ditunjukkan Kesambi kepadaku, berbentuk gelang. Anak muda itu mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, jadi, sepeninggalmu, hantu itu tentu datang lagi. Untunglah bahwa kau sudah pergi. Jika kau masih ada di gardu itu, maka kau tentu akan dibawanya. Wiatsih mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, untunglah. Anak muda itu pun kemudian minta diri meninggalkan Wiatsih yang termangu-mangu. Ternyata besi itu menjadi perhatian anak-anak muda yang datang kemudian. Mereka tentu mencari-cari, siapakah yang sudah melakukannya berkata Wiatsih di dalam hatinya. Dalam pada itu, Kesambi dan kawan-kawannya yang mendengar keterangan anak muda yang menemui Wiatsih itu pun menjadi berlega hati. Namun mereka masih saja dihinggapi oleh perasaan heran yang tiada putus-putusnya. Siapakah yang telah melakukannya pertanyaan itu selalu mengganggu hati mereka. Namun kesimpulan yang dapat mereka dapatkan untuk sementara adalah, Tentu hantu bertangan, Api itu telah datang kembali. Namun dengan demikian, Maka anak-anak muda itu menjadi semakin berdebar-debar. Ternyata hantu bertangan api itu benar-benar tidak menghiraukan sama sekali terhadap anak-anak muda Sambisari. Baginya anak-anak muda Sambisari sama sekali tidak diperhitungkan. Ternyata ia berani berkeliaran di padukuhan ini, malam dan juga siang hari. Tetapi apa boleh buat? Justru Ki Demang dan para bebahu sudah bersedia membantu mereka dan bahkan ikut bertanggung jawab apapun yang akan terjadi, Sebab mereka pun mungkin sekali akan menjadi korban keganasan hantu bertangan api. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri berkata ke Sambi, Kali ini kita akan melakukan tugas yang belum pernah kita lakukan. Mungkin untuk yang pertama dan yang terakhir kalinya. Namun itu adalah tanggung jawab kita. Jumlah kita akan jauh lebih banyak dari jumlah mereka berkata salah seorang anak muda, Aku tahu, Ki Demang telah memerintahkan semua bebahu, semua laki-laki yang namanya pernah dikenal oleh rakyat Sambisari sebagai orang-orang yang berani dan bahkan Ki Demang sudah menghubungi orang-orang yang selama ini dijauhi oleh rakyat di sekitarnya karena mereka dianggap berkelakuan kurang baik. Kenapa dengan mereka bertanya yang lain? Menurut Ki Demang, mereka akan mendapat kesempatan membersihkan nama mereka jika mereka ikut berbuat sesuatu malam nanti. Jika tidak, mereka akan tetap terasing dan bahkan Ki Demang akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas bagi mereka. Kesambi mengangguk-anggukan kepalanya. Dengan demikian ternyata ada beberapa pihak yang akan turun ke tepian malam nanti untuk menyelamatkan bendungan yang pada saat dimulainya banyak mendapat tantangan itu, meskipun ada juga orang yang mengatakan bahwa yang terjadi itu adalah akibat kutuk dari hantu-hantu penunggu tikungan kali kuning. Demikianlah maka sejenak kemudian anak-anak muda itu pun minta diri kepada kesambi. Jika tidak ada perubahan apapun, mereka akan berkumpul di rumah Ki Demang menjelang senja. Tepat pada saat bulan Purnama terbit di timur, mereka harus sudah berada di tepian. Sebenarnya lah bahwa ada juga di antara anak-anak muda itu yang berharap agar terjadi perubahan. Lebih baik jika niat itu diurungkan. Namun agaknya mereka yang agak kecut hatinya, akan terpaksa juga datang ke bendungan malam nanti, meskipun pada saatnya mereka tidak akan banyak terarti. Maka pada hari itu, seluruh sambisari diliputi oleh ketegangan. Meskipun tampaknya wiat sih tidak begitu terpengaruh, namun sebenarnya lah bahwa ia pun menjadi tegang pula. Sambil mengisi waktunya di dapur, maka kadang-kadang terselip pula debar yang tajam di dalam dadanya. Kadang-kadang di luar sadarnya ia membayangkan apakah yang kira-kira akan terjadi di bendungan itu. Jika kegelisahannya memuncak, maka wiat sih itu pun pergi kepada kedua penjagar golnya yang sedang tidak bertugas di ruang belakang. Bersiaplah berkata wiat sih. Kedua penjagar gol itu mengerutkan keningnya, dan salah seorang dari mereka bertanya, Bukankah nanti malam? Ya, nanti malam. Maksudku, kalian dapat mengumpulkan tenaga buat menghadapi orang-orang hantu bertangan api itu nanti malam. Tidurlah, bukankah kalian semalam kurang tidur? Aku baru saja bangun berkata yang tinggi kekurus-kurusan. Oh, tetapi belum makan sahut yang lain. Ah kau desiswiat sih, kenapa kau tidak mengambilnya di dapur? Kedua penjagar gol itu tersenyum. Namun rasa-rasanya senyumnya menyimpan kegelisahan yang disembunyikannya. Wiat sih pun mencoba tersenyum pula. Sambil melangkah pergi ia berkata, pergilah ke dapur. Wiat sih desis salah seorang dari kedua penjaganya itu, sebaiknya kau pun mempersiapkan dirimu. Kami sudah beristirahat sejak pagi hari. Tetapi aku lihat kau masih saja selalu sibuk, jangan membiarkan dirimu menjadi lelah sekarang ini. Mungkin seperti yang kau katakan sendiri, kau perlu mengumpulkan tenaga. Kita tidak tahu, betapa banyak tenaga yang akan kita butuhkan nanti malam. Mungkin kita harus bertempur semalam suntuk. Wiat sih menarik nafas dalam-dalam. Katanya, terima kasih. Setelah kerjaku ini selesai, aku memang akan tidur sejenak. Aku akan mengumpulkan semua kekuatan. Aku akan makan sebanyak-banyaknya hari ini, agar tenagaku tetap utuh sampai malam nanti. Kedua penjagar gol itu tidak menyahut lagi. Dipandanginya langkah Wiat sih sampai hilang di sudut dapur. Dalam pakaian seorang gadis, Wiat sih memang tidak banyak bedanya dengan gadis-gadis yang lain. Tetapi dengan pedang di tangan, ia hampir tidak dapat dibedakan dengan laki-laki yang paling mumpuni sekalipun. Dan itulah kelebihan Wiat sih. Dalam pada itu, seluruh kademangan sambisari rasa-rasanya telah dicengkam oleh debar di dalam setiap hati penghuninya. Bahkan orang-orang yang akan pergi menengok tanaman palawija di sawah pun menjadi urung, sehingga jalan-jalan menjadi sepi dan rumah-rumah tidak membuka pintunya. Apalagi di bulak-bulak yang panjang. Sambisari bagaikan suatu daerah mati yang sangat luas. Hanya orang dari padukuhan lain yang tidak tahu menahu, yang kebetulan lewat di bulak-bulak sambisari sajalah yang tampak satu-dua berjalan tergesa-gesa. Orang-orang yang lewat itu pun menjadi heran, sambisari memang agak lain dari biasanya. Dalam pada itu, hampir setiap laki-laki di sambisari telah menyiapkan senjata. Terutama anak-anak mudanya dan beberapa orang yang telah dihubungi oleh Ki Demang. Ki Jagabaya yang sudah lama tidak mengambil tombaknya yang tersangkut di dinding, telah membersihkannya dan menimang-nimangnya, sehingga istrinya bertanya, Buat apa senjata itu Kak Kang? Apakah kau tidak pernah mendengar cerita tentang hantu bertangan api? Setiap mulut sudah mempersoalkannya. Yang akan merusak bendungan itu? Ya. Dan apakah yang akan kau lakukan Kak Kang? Bukankah aku seorang Jagabaya? Tetapi apakah Kak Kang harus pergi ke bendungan malam nanti dan berkelahi melawan penjahat yang akan merusak bendungan itu? Itu adalah tugasku, aku dan Ki Demang bersama beberapa orang bebahu akan berada di bendungan. Betapapun tinggi ilmu orang itu, namun ia tidak akan dapat melawan kami sekademangan. Tetapi mereka pun, tentu tidak hanya berdua atau bertiga. Katakanlah mereka berlima, atau sepuluh sama sekali. Mereka tidak akan dapat melawan kami. Jika ada sedikit saja pengalaman kami memegangnya senjata, maka itu sudah cukup membuatnya bingung, karena puluhan ujung senjata akan mengarah ke tengkutnya. Istrinya tidak menyaut. Tetapi rasa-rasanya tugas suaminya kali ini terasa aneh. Sudah lama suaminya tidak pernah mempersoalkan keamanan kademangan sambisari. Dan tiba-tiba saja Ki Demang dan semua bebahunya akan turun bersama-sama ke tepian kali kuning untuk melindungi mainan anak-anak muda itu. Namun ternyata, bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anak muda itu telah menggugah hati orang-orang sambisari. Selama ini mereka seakan-akan merupakan keharusan yang tidak dapat menyerahkan diri kepada cengkaman nasib. Kesulitan yang disinkirkan sama sekali. Tetapi dengan kerja di tepian kali kuning itu, rasa-rasanya hati sebagian rakyat sambisari menjadi tergugah. Meskipun demikian, bukan saja Nyai Jagabaya, tetapi setiap perempuan yang mengetahui bahwa suaminya akan pergi ke bendungan pada malam hari, menjadi berdebar-debar. Mereka pernah mendengar berbagai cerita tentang orang yang akan merusak bendungan, bahkan beberapa orang saling berbisik. Kenapa bukan pikatan sajalah yang dipaksa untuk pergi ke bendungan? Ia akan dibunuh oleh orang yang menyebut dirinya bernama hantu bertangan api itu. Apa peduliku dengan pikatan, dan itu tentu lebih baik dari suamiku yang mati. Kawannya berbicara mengangguk-anggukan kepalanya, bagaimanapun juga, jika seseorang sampai pada pilihan yang menyangkut dirinya, tentu ia lebih senang mengorbankan orang lain daripada dirinya atau keluarganya. Demikianlah, semakin rendah matahari di langit, sambis hari yang sepi itu pun menjadi semakin sibuk. Anak-anak muda mulai berjalan hilir mudik sambil menjenjing senjata. Namun ada juga di antara mereka yang justru menutup pintu biliknya rapat-rapat. Aku tidak mau ikut campur berkata anak-anak muda yang ketakutan. Kau benar, ger berkata ibunya, bersembunyilah. Tidak ada yang dapat memaksamu untuk pergi ke bendungan. Demikianlah ketika langit menjadi suram, dada anak-anak muda itu pun menjadi berdebar-debar. Sebentar lagi mereka akan berkumpul di kademangan dan bersama-sama akan pergi ke bendungan. Apapun yang akan terjadi di bendungan, mereka sudah siap untuk menghadapinya. Tetapi ternyata bahwa dugaan kesambi dan wiat sih meleset. Yang akan ikut pergi ke bendungan tidak sebanyak yang diharapkan ternyata anak-anak muda yang semula ragu-ragu. Ketika mereka melihat hantu bertangan api melengkungkan besi di gardu, dan kemudian besi itu telah menjadi lurus kembali, justru menjadi semakin ketakutan. Dan mereka termasuk anak-anak muda yang lebih senang bersembunyi di dalam biliknya daripada harus turun ke tepian. Terima kasih telah menonton!